Bersama saya Jejang Jamaludin, pada malam kali ini kita akan live streaming kembali Saya hadir kembali menyapa sahabat semua Terutama para subscriber saya Yang setia dengan channel youtube tutorial Buda Dekan Seperti biasa ya, malam ini saya akan menjawab pertanyaan kalian Seputar seluk-seluk Buda Dekan Namun sebelumnya, sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu Cara ampuh mengobati penyakit ikan lele Setiap kali ada sahabat yang bertanya di saya Kang bagaimana sih cara mengobati ini, bagaimana cara mengobati itu Ya, cara mengobati itu memang ada Oke Kang Padang Cermin pertama ya Selamat malam Kang Padang Cermin Jadi begini Cara mengobati ikan lele yang sakit itu banyak caranya Ya, obat untuk mengobati ikan lele yang sakit banyak macamnya Cuma macamnya apa, obatnya apa, caranya seperti apa Nah, begitu Mbak Kirana, Mutiasari, ramai hadir Cek, 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 siap Oke Kang Padang Cermin, Mbak Kirana, Mutiasari Terima kasih yang udah komen duluan Cuman tolong dong minta pendapatnya Gimana suara saya ini? Suara saya gimana? Saya gak pake microphone ini Ya, kosongan aja gitu Cuman handphone dan saya gitu Alam Zuriwejaya, oke Tolong komentar dulu Suara saya jelas gak kira-kira? Sebelum saya ngebahas tema pada malam hari ini Ya, itu cara mengobati ikan lele Gimana ya, suara saya jelas gak? Kok gak ada yang bantu saya? Oh, halus kan Siap, jelas, siap Aduh, kareka buka Hei, Vidiona Aduh Seru buat kopi dulu Oke Tema pada malam hari ini yaitu Cara mengobati Atau cara ampuh mengobati ikan lele Cara mengobati itu banyak Obat untuk mengobati ikan lele juga banyak Ya Cuman caranya seperti apa Dan obatnya pun seperti apa Kalian harus paham Obat ini tata caranya begini, begini, begini Dan yang paling penting lagi Yang perlu kalian ketahui adalah Seberapa Kuat Atau parah Terjangkitnya ikan lele tersebut Kalau mungkin masih gejala Masih bisa kita tanggulangi Tapi kalau udah parah Nah itu Yang Yang paling susah itu Kalau udah lebih parah lagi penyakitnya Udah parah Udah banyak kematian Pokoknya udah parah lah Ya Ikan tersebut itu yang paling susah Biasanya Kalau masalah obat banyak Ya Mau yang berduit Mau yang gak berduit Katakanlah gratis itu banyak Ya Beli obat Untuk mengobati aeromonas Cari nih Di Lajada, di Shopee, dan sebagainya Kayak di e-commerce Ada Eh Eh Berisik Udah bobo-bobo Eh bobo-bobo Misalnya kayak di Lajada, di Shopee, kayak gitu Di e-commerce ya Beli obat untuk mengobati ikan lele Itu ada banyak Ya Cuma nanti di kemasan itu kan ada tetap cara aturannya Ya Misalnya ikan lele ukuran segini Boleh, segini gak boleh Kalau atau mungkin Oh iklan lele kecil nih Takarannya segini Nanti campur air sekian Kan begitu Itu sesuai Kalau menurut saya begini ya Cara kalian mengobati ikan lele Mau penyakitnya apa Kalian misalnya penasaran dengan satu produk Kan biasanya begitu Penasaran atau ingin mencoba atau mungkin kata orang Produk ini bagus Boleh kalian bertanya di media sosial Tapi yang paling utama itu Di setiap produk ada tata cara pakainya Itu saja dulu Misalnya Mengobati ikan hari ini Ya Caranya menggunakan cara sesuai dengan aturan pakainya Gak mempan nih Nah baru Bertanya di media sosial Kira-kira ada tambahan bahan lain gak Apakah memang harus pakai garam Atau pakai apa Gitu kan Nah misalnya satu produk nih Nah misalnya pakai lagi Inroploc atau Super Tetra Atau lain sebagainya Itu kan yang berduit semua ya Kita harus beli lah Ya walaupun murah mahalnya itu kan tergantung gitu kan Nah misalnya kita beli Aturannya dulu Seperti apa Nah setelah aturannya Udah kita pakai Udah aplikasikan Tapi ikan lele memang gak mempan Gak sembuh Nah kita harus sadar Seberapa parah Ikan lele sakit Kata saya bilang Kenapa sih ada treatment air Ada pemukaan dan sebagainya Itu mengobati itu susah Lele kalau udah kena sekali Atau satu aja Itu bisa merembet Makanya saya bilang Lebih baik Budi daya lele itu capek di awal Daripada capek belakangan Yaitu Udah mapakan banyak Yang kita habiskan Tenaga Moda Eh lelenya kena penyakit Ayo mau apa Lebih baik di awal kita capek Segala sesuatunya kita persiapkan Akhirnya juga dikasih fondasi dulu Kasih fondasi Treatment Mengupukan lain sebagainya Terus kita budi daya Oke selanjutnya Pengobatan dengan dia gak berduit Udah tuh ya Udah saya publikasikan Kayak mengkudu Itu kan gak harus beli Tinggal kita nyari aja bagus lah Eko Dario Bagus suaranya kan Oke siap Makasih ya Udah jelas ya Mungkin mohon maaf Kalau berisik tuh Anak saya belum tidur Pada berantem terus Bukan berantem sih ya Menggesel Mau juga Bocil cewek Kayak gitu Oke obat yang gak berduit Herbal bentuknya Kayak mengkudu Udah saya tutorial kan Daun balakacida Udah Nanti ke depan ada Bawang putih Atau daun sirih Nanti ke depannya Cara mengobatin Penyakit ikanelnya Dengan daun sirih Atau dengan bawang putih nanti Insya Allah ada Nanti ke depannya Nah itu semua adalah herbal Kalian juga harus sadar Kalian juga harus sadar Ini herbal Katakanlah ini dari tumbuh-tumbuhan Atau dari buah-buahan Kayak buah mengkudu Gitu kan Atau daun Daun balakacida Atau daun papaya Misalnya Kalian harus sadar Bahwa yang kita gunakan ini Non pabrikan Katakanlah belum menjamin Cuman kan Ini syariat Gitu kan Daripada kita Gak menolong ikan Duit lagi gak punya Yaudah lah Dengan daun papaya dulu Yang murah gitu kan Yang gratis Atau kalau gak ada Ah dengan daun mengkudu aja dulu Buah mengkudu dulu nih Yang gratis Itu kan syariat juga Tau pada kenyataannya Ikan masih sakit Ya kalian juga harus sadar dong Ini kan herbal Bukan Obat pabrikan aja Belum tentu sembuh Apalagi ini yang herbal gitu Yang katakanlah Alami gitu kan Tapi kan ada juga yang Pabrikan Kok gak sembuh Tapi pakai yang herbal Kok sembuh Ada yang seperti itu Yang namanya obat Cocok-cocokkan lah Tergantung ya Mengatasi ikan sakit itu Ikan sakitnya Paratong gak Dari keseluruhan Ikan yang ada Berapa persen Yang kena penyakit Penyakitnya berat gak Di ikan tersebut Udah ada kematian Belum Itu evaluasi dulu Nanti kita menjatuhkan Kepercayaannya Kemana nih Ah ke yang berduit Langsung ah pakai Inroplok misalnya Yaudah silahkan Nah di Inroplok itu kan Ada Ada tata caranya Aturan pakainya Sebelum kalian menanyakan Gunakan dulu aja itu Sesuai dengan takaran Yang ada di kemasan Nanti kalau memang Gak ampuh Baru kalian tanyakan Itu Atau mungkin kalian Tanyakan dulu Nanti berbarengan nih Digunakan caranya Cara yang di medsor Seperti ini Cara yang menurut Kemasannya seperti ini Nanti perbandingan Eh tentu gak saya mau Dua-duanya Ya berarti Penyakitnya Bukan Inroploknya Kalau Inroplok Udah jelas untuk mengobati Bukan Inroploknya Tapi Ya Tapi penyakit Lain-lainnya udah Benar-benar parah Gitu Oke promosi dulu Sahabatku semua Kalian misalnya Mau menggunakan ini Itu Ini tuh bodo amat Terserah Karena memang Obat herbal banyak Obat dipabrikan juga banyak Di toko-toko Untuk mengobati ikan Silahkan Cuman caranya berbeda-beda Oh iya Sering juga ada yang menanyakan Saya udah mengobati ikan Gitu kan Tapi gue gak sembuh Ya caranya gimana Kolam saya surutin airnya Tebarin dah Gitu kan Enak aja main tebarin Gitu aja Gak tau takarannya berapa Ikannya berapa Kubikasi airnya berapa Main tebar aja Apalagi dia Niat Ingin ngobati ikan Udah jelas ikannya sakit Tapi airnya gak diganti dulu Ya Semarin aja obatnya Mungkin dia pikir Dengan menyebarkan obat itu Bisa menghajar penyakit Dan lele yang sehat Laginya Gak bisa gitu dong Segala sesuatunya Itu sumbernya dari air Lele kena penyakit Ya jelas dong Sebelum lele nyerang Sebelum penyakit nyerang Lele juga penyakit Pasti ada dulu Di dasar air Kuras dulu Bersihkan dulu Bilas bila perlu Mau lelenya disitu Gak apa-apa Gak apa-apa Bersihkan aja dulu Nanti ganti dengan air baru Kan keliatan tuh si lelenya Nah setelah diganti air baru Baru kita lakukan pengobatan Misalnya Ketinggian air kolam kita tuh Misalnya 50 cm Tapi dikarenakan memang ada masalah Kita suruhkan dulu Kasih air sejengkal Atau dua jengkal tingginya Gak sejengkal aja lah Tingginya Tapi air bening Mau air baru juga silahkan Tebarin tuh obatnya Mau yang roplok Mau apa boleh Itu sama aja dengan direndam Tapi harus paham Lelenya Seberapa Parah lele penyakitnya Ikan lele kita berapa banyak Kubikasi air berapa Nanti Inroploknya juga takarannya Harus tau Gitu Atau kalian memang mau Gak mau seperti itu Mau yang agak lambat dikit Gak apa-apa Panen dulu lelenya Masukin jaring Masukin jaring Nanti kamu siapkan bakber Isi air 15 liter Baru kasih itu Inroploknya Baru kamu rendam-rendam Nah sama dengan yang lain pun Misalnya mau herbal sekalipun Mengkudu kan udah saya contohkan Siapkan bakber Isi air Mengkudunya remas-remas Disaring dulu kan Cairannya saja yang kita ambil Lelenya rendam-rendamkan Setelah direndamkan Baru Kita masukkan lagi ke kolam Itu Jangan Ikan gini Jangan begini Kayak orang pemula tuh Ikan dato sakit Nah Harusnya sadar Bahwa ikan lele Kena penyakit Si penyakit itu Sebelum nyerang lele Itu ada di ikan Ada di air Di dasarnya Gitu kan Sekarang kita nebarin obat Ya percuma dong Sekarang gini Misalnya yang di dasar kolam Mati Diberantas Yang dilele Kan enggak Kan begitu Karena kan takarannya Harus tahu juga Dan belum tentu Sekarang sembuh nih Nanti gak kena lagi Gak mungkin Terus tempatnya juga masih sama disitu Airnya gak diganti Berarti kan bakterinya masih ada Nah begitu Kita harus paham juga caranya Apakah memang mau dipanen dulu Semuanya Nanti ikannya kita celupkan Ke obat tersebut Entah apa obatnya Silahkan lah Mau yang beli pake duit Mau yang gratisan Silahkan Caranya mau disebar ke situ Ya silahkan ganti dulu airnya Bersihkan kolamnya Mau pindah kolam silahkan Mau disitu juga gak apa-apa Ganti dengan air baru Mau dari sumur juga gak apa-apa Karena kan kita mau mengobati Misalnya ketinggiannya jangan tinggi-tinggi Satu jengkal aja Biarin lelek Lelek seliberan lah disitu Kayak kepadatan Gak apa-apa Tebarin obatnya Cuman gak usah lama-lama Ngerendamnya 5 menit Baru kita keluarkan lagi tuh Cairan obatnya Baru datangin air tandon Itu Biar ikan Anteng lagi disitu Cara yang kedua Panen dulu ikannya Masukin jaring Lalu kita siapkan bakber Bakber yang kita siapkan Isya air 15 liter Masukin obatnya Terserah obat apa Ya yang jelas kita untuk Mengobati kanan sakit Semua herbal Ya herbal Mau pakai obat Yang beli Ya beli silahkan Ikuti takarannya berapa 15 liter air Takarannya berapa Ikan yang sakitnya ambil Rendam-rendam ke situ Saat rendam Baru di Kekolamkan lagi Itu Jadi Saya gak aneh sih Di media sosial Banyak yang teriak Termasuk di grup Facebook saya Grup budidaya ikan lele sederhana itu Banyak yang teriak Ikan lele saya bermasalah Udah saya obati Dengan daun pepaya Tapi masih tetap begitu aja Ya iyalah Ngobatinya kamu Lelenya Kolamnya gak diapa-apain Kamu cuma nyiapin aja Daun pepaya Sebarin Enak aja Gitu kan Daun pepaya lagi yang digunakan Oke seperti itu ya Gambaran saya buat kalian Sebenernya ini sudah saya tutorialkan Cara mengobati Walaupun memang contohnya itu Dari buah mengkudu Misalnya Atau dari daun pepaya Nah pengobatan yang lain pun Sama Seperti itu Mau ditebarin langsung ke kolam Munggu silahkan Tapi air Yang sudah mengandung Banyak bakteri jahatnya ini Buang dulu Sekalian bersihkan kolamnya Lelenya juga bilas Semprot aja Pake air Gak apa-apa Setelah surut semua Kasih air Sejengkal dikit aja Biarin lele Muter-muter disitu juga Kasih obat Itu namanya perendaman masal Kalau direndam masal Pake obat Buang lagi airnya Baru datangkan air tandon Udah biar ranteng lagi Itu Atau mau diculupin Direndam-rendam juga silahkan Ya Oke saya sapa dulu nih Wah Kalau anak-anak pulang aja Ya kayak gini Berisik Tapi enak sih Anget gitu kan Rokok dulu sob Gak ngopi Gak rokok Repot urusan ini Perasaan layar handphone Makin kecil deh Jadi gak kelihatan semua sih Gaya dulu kan Kemarin gini Sekarang gini Eh 20 orang yang hadir Saya sapa dulu Kang Padang Cermin Selamat malam Mbak Kirana Mutiasari Selamat malam Dari intramayu Alhamdulillah 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 Padang Cermin Kirana Sudah-sudah oke ya Babon Triple 6 Kang Dion Dari Padang Kang Eko Daryono Bagus suaranya Oke terima kasih Kang Budiono Assalamualaikum Waalaikumsalam Tangerang Kang Alam Nanti ya pertanyaannya Saya jawab Cuma nanti Kasih dulu stiker dong Gratis aja Stiker dulu dong Saya ngerotos dari tadi Ayo Sahabatku semua Hujani saya dengan stiker Atau mungkin dengan Ya ya Kalau saweran Gak mungkin ya Soalnya kan pakai kartu kredit Gak mungkin Nanti saya rubah deh Tenang aja Adi Belama Mungkas Tegal Oke siap Kang Muslim Maaf Keluar dari judul Kang Dapat roti Ya nanti aja ya Nanti saya jawab Kang Eko Daryo Kang Ian Oke Kang Ridge Media tuh Jangan kalah dong Lihat Kang Ridge Media tuh Ya Stikernya mantep gitu Hujani saya dengan yang kayak gitu Gratis kok Kalau super thanks Atau mungkin Ngasih apa-apa ke saya tuh Yang berbayar Ada cuma nanti ribet urusannya Ya Nantilah Nanti akan saya kasih judulnya lagi ya Ada yang ngasih Masukkan ke saya Ya Biar nyawernya gampang Kang Ian Supriyadi Kang Ian Dari Binggai Sulawesi Tenggara Ya Kang Ian Mohon maaf ya Seharian tadi tuh Saya nyuruh ABK Tolong dong Buatin satu packingan Dari kayuk Yang satu literan aja Gitu kan Itu khusus buat Kang Ian Karena kan pengiriman ke Kang Ian tuh Seran juga ya Ya kemarin aja Ya nggak ada masalah kemarin Kemarin doang ya Nggak ada masalah Alhamdulillah ya Kang Jandy Robin Nah ini dia nih Ini super pelanggan ya Langganan saya nih Ya maaf Apa Terima kasih udah berlangganan Kang Jandy Robin Mohon maaf ya Kang Jandy Robin Oh iya bukan Yang tadi baru saya masukin Orang Ciseeng Bogor Nah itu yang Teleponan lama banget Dengan saya tadi Oke Kang Ian ya Packingan udah disiapin Baru selesai satu sih Itu juga Ya percampur lah Kerjaan itu Kerjaan sana Kerjaan sini Dipegang gitu kan Ya Ngasih contoh dulu Satu ini Oh yaudah Udah kayak gini juga Udah oke lah Buat Kang Ian khusus ya Nanti kalau pesen nitrobakter baru Oke sahabat kesemua Nyoro cos terus dari tadi nih Udah saya sahabat juga Mohon maaf ya Kalau sahabat memang Mengobati ikan le Dengan apa-apa Silahkan Tapi saya sendiri Dengan Kang Ian Dan teman-teman Yang udah menggunakan Nano Saka Termasuk Kang Jandy ya Saya menggunakan ini Nah ini nitrobakter Mohon maaf ya Saya tutupi dengan Plastik hitam seperti ini Nanti ini double lagi Dengan bubble wet Dan ini packing nantinya ya Nah ini kemasan 500 mili Kalau kalian memang Mau pesen silahkan Ya Kalau saya bisa ngetik Pasti saya ketik dulu Dari sini ya Pesannya gitu Nomor handphone saya Tapi saya gak bisa ngetik ya Nah saya mengobati Treatment air lain Sebagainya tuh dengan ini Cukup dengan ini Saya gak pake yang lain-lain Ya Kalaupun memang Dengan ini Misalnya ikan nele Masih tetep aja begitu Paling yang terakhir Saya pake herbal Yaitu donbal akacida Yang gratis Yang paling gampang Saya dapatkan disini Oke Kayono motor Assalamualaikum Waalaikumsalam Arka Sel Terima kasih untuk stikernya Saya ke atas lagi Saya mau cek Siapa yang bertanya Alhamdulillah Alhamdulillah Kang mau tanya Saya kan habis sortir Terus Ikannya pada lecet Gimana cara Ngobatinnya Dan emang Bagus bak sortir Diolesi minyak goreng Biar lecinkang Alhamdulillah Ya sejujurnya Biasanya kan Ikan ngumpul nih Misalnya terserah ya Mau di bak Mau di Kolam kecil gitu kan Kayak kolam kecil Atau mungkin di jaring Sebelum disortir Ikan tuh biasanya Airnya dikasih minyak dulu Disitu Biasanya Bak sortirnya diolesi minyak Juga ada Yang kayak gitu Saya sendirimu udah gak pake Yang kayak gitu Soalnya lagi ngejar target Ya Tapi dengan teknik kita yang Apik Yang memang udah Keseharian kita seperti itu sih ya Terbiasanya Jadi Alhamdulillah Dan Ini Masalah bak sortir ya Bak sortir tuh ngaruh Ya Masalah baru Masalah lamanya Kalau kita baru beli Atau mungkin baru Bak sortirnya baru 5 bulan kan Baru 4 bulan Mohon maaf ya Itu masih Tajem-tajem Si Ujung-ujungnya Nah Biar kalian aman Untuk penyortiran Mohon maaf Mohon maaf banget Ini teknik saya Bak sortir semuanya Termasuk bak sortir bibit Rendem di kolam Yang airnya hijau Biar lumutan sekalian Silahkan Kalau mau Jadi kalian Bak sortirnya Gue harus ini pake minyak Bak sortirnya pake minyak Gak usah Itu bak sortir rendem aja Jadi bekas pake nih Rendem aja Mau dipake ya cuci lah Cuci-cuci-cuci Dikit aja gitu Cuci atasnya Lubang-lubangnya Jangan Biarin aja Biarin ada Lumut-lumutnya Itu biar gak menyakiti lele Itu cara saya Terus cara mengobati Udah saya katakan Mengobati banyak Obat banyak Caranya juga Udah saya suguhkan Tadi Ya Terserah Mau Yang gas begini Ikan kena penyakit Atau kena masalah Itu airnya dulu disurutkan Ya Walaupun kenyataannya Saya udah nyortir nih Yaudah surutkan dulu aja Kan biar debit air Dengan obat yang kita masukkan Itu Selaras gitu Sebanding Jangan air debitnya tinggi Kasih obatnya udah banyak dong Biar terasakan begitu Obatnya terserah Mau dengan apa aja Atau mau direndem Menggu Maaf keluar dari judul Kang Muslim Mendapan roti Kedaluar saya itu Di kolam Tidak apa-apa Ya Kang Bukan tidak apa-apa Justru itu ada apa-apa Nantinya Kasian Kenapa kok bisa ada endapan Jangan berlebihan loh Roti Mentang-mentang banyak Mentang-mentang mungkin Dapetnya murah Ataupun bisa gratis Seudah katakan ya Jauh-jauh hari Kang Muslim Dan teman-teman Roti BS Memang bisa Untuk pakan Alternatif ikan ele Bukan Pakan pokok Bukan Hanya cemilan Tapi ingat Roti itu Bukan hanya roti Roti itu kan sudah ada isinya Itu Kalau roti tawar Gak apa-apa Yang segede gini Dipotong-potong Itu kan gak ada isinya Yang saya khawatirkan itu Roti yang dikemasan satu-satu Itu kan ada yang isinya Keju Sele Pisang Coklat Isinya biawak Isinya Ular kan Itu isinya dulu dibuang Rotinya Baru dikasih Itu pun dengan kadar yang Jangan berlebihan Kayak Kang Muslim nih Endapan roti Kadalu warsa Ya itu kan kelebihan Kasihnya Silahkan Dilihat dulu Kalau memang dirasa airnya jadi bau Atau ikannya bermasalah Ya Mau apa lagi Berarti kan dikurang Lain kali jangan Berlebihan ya Kang Ekodario Ijin bang Mau tanya Apa betul obat Tolak angin Bisa ngobati kembung pada ikan Moin maaf ya Moin maaf Saya juga lihat sepintas Itu sudah dibahas Ya sama Salah satu youtuber Tetangga sebelah Gitu ya Walaupun pada kenyataannya Saya pernah nonton Channelnya juga Ada yang pernah menyinggung Saya bodo amat Bodo amat Saya gak tersinggung Malah saya senyum aja Saya gak mau bukakan itu Jujur saya gak mau Nanti jawabannya Itu nanti akan Menyinggung dia juga Gitu Saya gak mau Masalah itu tolak angin Bisa mengobati kembung atau enggak Silahkan Kalau Akang percaya Obati dulu Sembuh atau tidak Ya itu Tidak sembuh Nah berarti pernyataan dia juga kan Ada gak benarnya Sembuh Nah berarti pernyataan dia benar Maaf ya Itu punyanya Tetangga sebelah Jadi Saya gak mau komentar Saya tahu kok Channelnya Tahu Terus Judulnya doang Saya gak pernah puter-puter videonya Cuma sekali saya pernah puter Cuma Loh kok ini kayak nyinggung saya Bodoh amat lah Udah Saya gak Gak mau Ini itulah Saya senyumin aja gitu Sayonomotor Assalamualaikum kang Saya mijahin ikan lele Lele perempuannya hilang Ditutup kolamnya Kalau mijahin ya Biar gak loncat Sawaldin Tarigin Kakak Kalau kakak gini Biasanya orang Papua ya Kalau pakan alternatif daun pepaya Dengan dedak Dimana Daun pepaya itu Memang bisa Dikasih makan lele Dan dedak juga Bisa Tapi ya tinggal Searching aja kang Tarigin ya Searching aja di google Daun pepaya itu Kandungannya apa Apakah mengandung protein Atau enggak Dedak juga sama Kandungan proteinnya Share aja di google Di google Seperti apa Bisa sih bisa Masalah protein Kamu nunjang Kang Budiono Makasih untuk gelas cantiknya ya Berasibiri siapa tuh Kopi atau apa Amater player Nyipak lagi kang Salam dari makasar Ya silahkan Gubuk lele kang Profil foto WA Baju kuningkah Takutnya Salah orang Iya emang betul Emang kenapa sih Banyak yang nelpon ke saya Enggak diangkat Bodoh amat Ada yang 30 orang 30 kali nelpon saya itu Bodoh amat Saya kalau enggak kenal Enggak inilah Ada juga gini lah Whatsapp dulu Assalamualaikum Siapa gini-gini Jelasin aja gitu Ini tiba-tiba nelpon Aduh Saya garisi juga gitu Kalau nomor enggak ada Namanya Nelpon Apalagi berkali-kali Enggak saya Takutnya Ini itulah Gubuk lele betul Foto saya emang Berbaju kuning Bajunya juga kucel Ya begitulah Tukang ikan seperti itu Lagi nongkrong di kolam Bukan nongkrong sih Itu habis ngecek Nabila sel Kang hari ini saya coba Pakan alternatif Dengan bahan-bahan Dedak pelet Terigu Kira-kira bahaya enggak Buat ikan Kalau bahaya enggak Bahaya enggak Tetap dimakan aja Bahan-bahan cuman Dedak pelet Jadi kan Dedak pelet Ini kan dedak Oke lah Bahan bakunya pelet Peletnya pelet apa Ketahui dulu Pelet ini Kadar proteinnya Itu kan ada di kemasannya Gitu kan Ini karung nih Suka ada kertas kan Segede gini Itu kan ada Kandungan proteinnya Misalnya Nah bila sel ini Beranggapan begini Ini pakan Kalau saya berikan langsung Sayang Ah coba diperbanyak Nah ini mohon maaf ya Nabila sel Ini malam pakan alternatif Dedak Terigu Tuh gak tau saya nih Kamu terigu kok Dikasih makan lele sih Terigu dijual aja Terigu mah kebagusan Nah tuh Kamu nyarinya yang lain-lain gitu Ampas gitu kan Ampas tahu Dedak Ampas tahu Atau mungkin bungkil Dari sawit Silahkan lah Oh terigu Oh mungkin kamu produksi terigu kali ya Banyak kali ya Silahkan aja deh Kalau memang dirasa murah Ini namanya Memperbanyak pakan Ya Pakannya tetap Pakan pabrikan Nah pakan pabrikannya itu Proteinnya berapa Kamu perbanyak dengan dedak dan terigu Nah jadi kan ada rasa pelet Cuman kan Rasa peletnya nanti tuh Akan ambar Jadi gini Rasa peletnya ambar Proteinnya juga Malah ambar Gitu Ya Kalau mau Pelet mah tetap pelet aja Kalau mau Cuman dedak ini Dengan terigu Kalau bisa jangan terigu deh Saya sayang banget Kalau bisa dedak itu Kayak yang kemarin Saya ceritakan tuh ya Di live streaming kemarin Dedak itu adalah bahan Untuk memperbanyak pakan Masalah protein Mereka paling rendah Ong kemanyakan juga dedak kok Ya Kan proteinnya ada di beras Nah ini kulit berasnya nih Dedak padinya Terus ampas tahu Tahunya Yang berprotein mungkin Ya apa segala macem Nah ini kan dedaknya Atau mungkin bungkil dari sawit Sawitnya mungkin udah jadi minyak Ini kan bungkilnya Cangkangnya kan begitu Atau mungkin dari Singkong misalnya nih Kayak bekatul gitu kan Parutan singkong Singkongnya diparut Diperas Terus jadi Dari tepung singkong misalnya Gitu kan Tepung singkong Nah perasannya itu kan Bekatulnya Boleh kita ambil Ya mungkin tepung singkongnya Mengandung apa-apa Tapi kan ini Ampasnya Nah yang seperti itu Adalah bahan untuk memperbanyak Masalah protein kita tahu lah Baung namanya juga ampas-ampasan Ya Pasti rendah Cuman bagaimana caranya Makanya saya hadirkan dengan Ikan rucah Gitu loh Perpaduan lain-lain Seperti tadi tuh diceritain Bang Daun pepaya dengan anu Ya mau ngomong aja silahkan Cuman kan itu hanya sekedar cemilan Gak mungkin jadi pakan foko Nabila sel juga sama Dedek pelet Nanti kualitas peletnya juga akan menurun Dari wanginya Dari protein Karena ada dedek dan terigu Kalau masalah makan atau enggak Insya Allah lele pasti makan Ya Apalagi kita Ngasihnya malam-malam Tedan lele masih Lagi lapar gitu Mas Abi hadir Madion oke Acang Kang kalau usus Itik kira-kira proteinnya Jangan nanyain protein ke saya Jangan nanyain protein Sekaya saya Saya enggak punya laboratorium Ya Saya sendiri aja yang Ngasih makan usus Apa segala macem Dekasi aja lah Lelek kenyang kok Yang jelas numbuh kok Kalau memang budi daya saya Enggak rugi Ya berarti kan banding lah Pakan RCR Modal yang saya keluarkan Banding Udah gitu aja Kalau nanyain protein Puter lagi aja deh Apa tuh Video saya tentang Pakan alternatif Kayak usus ayam tuh Kalau enggak salah Disitu udah saya sebutkan proteinnya Searching aja di google lah Ya Saya takut salah juga Kalau ngomong asal jeplak MYM Kang Misalnya bekas Sisaan bubur Kayak keraknya gitu Enggak apa-apa buat Pakan Silahkan Hanya untuk sampingan saja Sob ya Silahkan Mau apapun itu silahkan Cuma nanti ketahui dulu Kadar proteinnya berapa Ini kan jelas rendah lah Apalagi makanan-makanan sisa Yang Bekas sisa kita makan Sama keluarga nih Suka disatuin kan disitu Lemparin Ya monggo aja silahkan Enggak apa-apa Cuman kan proteinnya berapa Gitu loh Jangan yang kayak gitu doang Peletnya ditinggalin ya Jangan salah nanti Kalau lelenya Pada Hilang saling makan Atau mungkin pada Mati kekurangan giji Arka sel Kang Sampain pernah enggak Ikan Yang bermasalah Misalnya stress Terus dikasih Air rendaman Daun ketapang Dengan apapun Saya pernah Dengan apapun Cuman saya sadar gitu Misalnya ikan stress Stressnya ini dulu Karena apa Itu yang saya ketahui dulu Kok ikan tiba-tiba stress Kenapa Apa memang kepanasan terik Atau ikan baru datang Kan banyak macamnya Sebelum saya tindak Dengan daun ketapang Kayak dengan apa Dengan apa Saya cari tahu dulu Stressnya kenapa Ikan baru datang Enggak ajar lah Gitu kan Puterin aja airnya Pakai Airator Pakai pompa kecil Udah Masih kurang Tambah lagi nitrobakter Kalau masalah ketapang Mungkin dulu ya Sekitar dulu lah Sebelum saya mengenal nitrobakter Mungkin dulu pernah Saya menggunakan ketapang-ketapang Kayak gitu Tapi biasanya Kalau ketapang-ketapang gitu Untuk nurunin pH Biasanya Ya Kalau untuk ikan-ikan stress Jarang Saya pernah kan Ngobati Pakai tolak angin Ikan lele pada mati Cayo nomotor nih ya Yang ngomong ya Maaf Tadi tuh yang nanya Tentang tolak angin Untuk kembung Maaf nih Ini cayo nomotor loh Yang ngetik Baca sendiri kalau gak salah nih ya Bukan saya yang ngomong Cayo nomotor ngomong Saya pernah kan Obati Obati ikan lele Pakai tolak angin Ikan lelenya pada mati Tuh buktinya Bukan saya yang ngomong Iya Kipi kampung Nunggu-nunggu lah Tadi ayah malah kelewat Gak apa-apa Baru 30 menit ya Untuk tipi kampung Angga aja channel Nah ini nih Yang mau ngasih uang rokok ke saya nih Ayo hujani saya dengan stiker tuh Jangan uang rokok Stiker aja dulu Mampu gak? Tipi kampung Nanya bang Awas loh Setelah saya jawab Kamu jangan ngilang Saya gak akan minta apa-apa Stay aja Ayo kuat Kamu apa saya kuatanya Tipi kampung Nanya kan Habis saya jawab Sawer ya Kalau tinggi air 30 cm Dikasih atap separuh Separuhnya kena matahari Bagus gak ya? Kalau pulsinar matahari Saya khawatir Karena tinggi air Hanya 30 cm Ini analisis kamu udah bener ya? Kalau menurut saya Jujur di tempat saya Ini dari kemarin ya Udah 3 atau 4 hari ini Terik banget Saya di rumah aja gerah Ya Rumah saya gak pake AC Jendelanya aja buka Pake AG Angin gelebung Nah Di kolam kita pun sama Ketika terik seperti ini Itu namanya kan respect kita Terhadap kolam kita Nah Si tipi kampung ini kan Merasakan bahwa panas Akhir-akhirnya terik banget Kita aja manusia Yang punya kipas angin Mungkin panas pas bisa ngerendam Kepanasan Nah lele yang sensitif Gimana nih? Ketinggian airnya Cuman 30 cm Jid Jangankan separo Kamu kalau memang Mau semuanya Juga silahkan Atau memang terik? Cuman Jujur Disitu kan Yang membingungkan Begini Apakah atapnya Permanen atau enggak? Makanya saya bilang Jangan buat yang Permanen-permanen di ikan Terkadang Panas matahari ini Melebihi Ya Kalau melebihi Ya kita tutup Kalau lagi kurang Kayak mendung-mendung Buka aja Gak apa-apa Hujan lagi Tarik lagi Gitu loh Jadi Maaf Ada gangguan Ya Ya Biasa sinyal Gak naik turun Saya harap begini Kalau untuk penutup Kolam Jangan sampai Kalian buat Permanen Ya Kalau untuk Paranet silahkan Buat permanen Juga enggak apa-apa Ya Kalau untuk yang Kayak Seng Terpal Kayak gitulah Buat nutupnya Kan itu Rapat bener kan Bikin kolam Menjadi teduh Jangan Kalau bisa Lagi panas Terik Tarik Ikat Sana-sini Biar enggak terbang Gimana caranya Udah Misalnya Keadaan Redup lagi nih Kayak kemarin tuh Ya Ada hujan Ada redup Ada hujan Terdup Buka Silahkan Gitu loh Jadi bisa Buka Rudy jagul Kan Kalau maggot Untuk lele Gimana Bisa Maggot Proteinnya tinggi Silahkan aja Perry Bang mau tanya Kalau kasih pakan Jangkrik Buat pakan Ikan lele Itu gimana Menurut sudut pandang Kalau menurut sudut pandang Apapun dimakan Jangkrik Mau apa Cuman imbangi dong Setau saya nih Temen saya Penyuka Burung-burungan Kayak gitu ya Ya burung lah Burung Burung yang Suka digantung-gantungin Tempat rumah tuh Saya bilang Kamu bisa dari mana ya Beli jangkrik Jangkrik Nangkep aja jangkrik Ngapain beli Ini buat pakan burung Astagfirullahaladzim Berapa 15 ribu Itu 15 ribu Berapa ekor gitu loh Maaf Ya Kalau Perry Ternak jangkrik Gak tau itu cukup Ternak jangkriknya Satu kecamatan Emon Emon atau usus Dapet FCR berapa Saya gak hitung-hitungan FCR Jujur Saya gak Saya gimana Ngitungnya gitu Belum Belum Percobaan begini Nantilah ada tutorial Di pembesaran begini Itu pun saya nanti Sembunyiin lah Untuk Emon-emonnya Gak akan saya publikasikan Cuman hasilnya doang Kalau saya Ngitung-ngitung FCR Sekarang Jujur belum bisa Cuman Kalau nanti Di tutorial khusus Pembesaran kolam tanah Pake Emon Pasti Pasti akan saya publikasikan Namun begini Begini nih Ini gambaran aja Ketika saya menebarkan bibit Skala Duh per kolamnya berapa ya 20 ribu sih ya Ya maaf ya 20 ribu aja dulu 20 ribu Dengan catatan Estimasi panen Saya Syukur-syukur 2 ton Kalaupun sejelek-jeleknya 1 ton 8 gintal Misalnya Targetnya Pakatnya itu Nebarnya juga Jangan asal-asalan Segede gini Segede gini Jangan Segini langsung Jadi khusus Di kolam pendederan Sudah dicetakkan Segede gini Itu kan Ngitung FCR Pake Emon Tapi awal tebar Pake pakan pabrikan Semberaut nanti Gitu Dan saya pun kan begini Ini yang saya Saya utarakan kepada Sampen semua nih Semuanya Saya ngasih makan 2 kali Emon malam Siangnya Pakan pabrikan Tung Masih ada tersempil Makan pakan pabrikan Ngitungnya juga Masih gimana Belum Belum kesitu saya Ya Cuman kalau saat ini Saya ngomong FCR Kalau FCR Nya jeblok Saya udah bangkrut Oke dika kalian Mudah-mudahan paham Kalau Kalau FCR Nya jeblok Kayak hitungan orang-orang Udah bangkrut Tapi itu buktinya Saya masih hidup Makasih kok Budi daerah Acang Tapi kalau misalnya Usus itiknya Dijadikan sebagai Pakan pokok Rekomendasi Yang namanya Usus-ususan silahkan Mau dari usus itik Kalau memang bisa nih Di tempat Acang 789 Ya Ini Motong itik Di saya ini Kang Sehari bisa 6 mobil 6 truk Ya munggu silahkan Masih lebih bagus Mau itik Mau ayam Mau usus Kelenci Atau kambing Atau sapi Cuman mau Silahkan Kalau memang banyak Bang namanya usus kan daging Masuknya Mawan jaki bang Nitrobacter itu Apa bang Ma pemula Bakteri aktif Ini untuk treatment air Untuk mengobat ikan Untuk tanaman juga biasa Semprot Untuk ternak lain juga Kasih aja diminumnya Anggak kang Mau tanya Kalau emon mentah Buat hindukan Apa Kelarpanya pengaruh Gak Gak jauh beda Kamu tuh Yang namanya Emon mentah Imbasnya itu Bukan kelarpa Kalau menurut saya Imbasnya itu Kelingkungan Itu Anggaknya juga mentah kok Yang pertama Lama Dimakannya sama lele Walaupun pada kenyataannya Suka Tapi tetap banyak sisanya Yang kedua Yaitu Pembusukannya Masalah kelarpa Gak ngaruh Terkecuali Itu kan Terkecuali Induk Seminggu lagi Misalnya besok Mau dipijakan Kamu kasih ayam Ayam Apa Mentah Terkecuali Ardianto Prabowo Om Pengobatan Karatan Yang menyerang Larpa lele Itu Ukuran 1-2 Gimana cara penanganannya Jadi gini Karat itu Dari karakter air dulu Ardianto Prabowo Maaf Sekencang apapun Kamu ngobati Larpa lele Kamu Sebagus apapun Obat Semalapun obat Yang kamu gunakan Karat Pasti akan datang lagi Karena kan Karat ini Dari karakter air Yang kadar besinya Tinggi Yang kuning-kuning Saya air nih Yang lain bening Ini kok agak-agak Kurang bening lah Agak-agak keruh dikit Nanti kalau didiamkan 2-3 hari Di bawah kuning Itu juga sama Kelele itu nempel Ya lama-lama juga Lele terganggu Apalagi larpa Maka dari itu Airnya dulu Masalah pengobatan Gampang Gampang Saya sendiri Karat Maka nitrobacter Satu Bakbernya Untuk larpa nih Untuk larpa yang kena karat Ini bukan tempat saya Tapi mitra saya Yang karakter airnya Seperti itu Saya bilang Karakter air di tempat kamu Kayak gini-gini Kuning-kuning Dan bau besinya ada Coba kamu treatment dulu Filter dulu Treatment Filter Seperti itu Biar si kadar karatnya Ilang Kalau kamu ngobatin Sekuat apapun Ya tetap balik lagi Kalau airnya gak di Pegang Kamu hidup disitu Masa kamu harus Pindah rumah Kan begitu 15 liter Ya 15 liter nih Air di bak Saya kasih Awalnya setengah tutup dulu Setengah tutup Larpanya Saya rendam-rendam disitu Pelan-pelan Maaf ya Saya kategorikan Satu dua ini Larpanya Atau satu dua Sentimeter lah Karena kan gak jauh dari Larpanya Baru naik Celupin pelan-pelan Setelah dicelupin Disitu Sekiranya mungkin Kurang lebih Setengah detik Paling lama Eh apa Setengah menit Paling lama Satu menit Baru saya diderikan kembali Gitu Karena Larpanya gak usah Lama-lama Atau stress dia Setengah tutup Yang saya kasih Nitrofaktanya Ternyata Kurang juga Kasih satu tutup Sama saya Untuk ngobatin Larpalele Ya Sekali lagi Yardianto Prabowo Mudah-mudahan masih stay Dan gak keluar Dari live streaming ini Karat itu Dari karakter air kamu Silahkan Lebih banyak Kolam untuk pengendapan Itu lebih bagus Karena kan si jat karatnya Di endapan dulu Itu butuh waktu 3-4 hari Ya Kalau kamu punya probiotik Probiotik aja Nah nanti dari situ Baru kamu tuangkan Ke kolam budidaya Yang Sifatnya Airnya yang seperti itu Di satu daerah Ya Mohon maaf Pegang dulu airnya Setelah airnya Baru budidayanya Kalau enggak Yaudah Apalagi kita mijahkan Sasarannya Larpal kita Cepat kena Dengan karat Kalau karakter airnya Seperti itu Kayaknya pindah nih Di live chat nih Itu kan bener Oke Siap Pindah nih Di live chat nih Di sini nih Kang Gerepan Kang malam ini Saya nyimak aja Iya silahkan Gak apa-apa Siapin kuota kamu Satu kecamatan Hadir nyimak Bang Oke silahkan TV kampung Nanya lagi kan Kalau pakan alternatif Sampai 2-3 hari Dalam kolam Ada dampaknya Gak kelelek Maksudnya Kamu Ngaplikasikannya apa TV kampung Itu 2 hari 3 hari Pakan alternatif Nggak Nih pasti nih Pakan alternatif Pentah nih Misalnya Kambing nih Tetangga saya Kambingnya Mati kecekik Gak keburu Kepotong Misalnya Mau dimakan Juga kan Udah haram Kalau udah mati Kayak gitu Yaudahlah Dibakar aja Gitu Digeluntungin Kayak gitu Ya kalau Maaf ya Kalau dibakar Dibakar dulu Dimatengin Silahkan Gitu ya Karena kan udah mateng 2-3 hari Tapi ya Mohon maaf ya Untuk mengantisipasi aja Kalau menurut saya Misalnya Pakan alternatifnya Gede Dibagi-bagi aja Udah mateng Kamu Dibagi-bagi Misalnya jadi 4 nih Jadi 6 nih Digantung-gantungin aja Maksudnya biar cepet Habis gitu Jangan sampai 2-3 hari Ada di kolam lele Takutnya digerubutin Laler Baunya kemana-mana Keliatannya jorok lah Kalau bisa tuh Sekali habis gitu Nabilas ya Siapkan Jadi intinya Aman ya kan Di ikan dan Air Takutnya bermasalah Mantap Seru disenggap Oke untuk Nabilas ya Lanjutin aja Kalau menurut saya Cuman kan Imbangannya itu Pakan kamu Proteinnya berapa Setelah itu kamu mau Ngegandain Ngebanyakinnya dengan apa Itu kan pastilah Konsentrasi si Proteinnya itu Tersebar Kemana-mana Irfan Bang bagusan Orea Plus Atau pupuk kandang Awal buat fermentasi air Kalau pupuk kandang Apa aja campur Saya gak pake pupuk kandang Irfan Kamu cek deh Channel saya semua Ada gak yang Gantungin pupuk kandang Kayak orang tuh Bikin kolam Terpal Isi air Gantungin pupuk kandang Biar hijau Enggak Saya emang gak nyontohin Kayak gitu Pupuk kandang itu Punya amoniak loh Jangan main Ngambil di kandang Masukin karung Ngeceburin aja Ada caranya Itu kan mengandung amoniak Ijauhnya boleh menang Amoniaknya kemana Makanya saya pake Ponska Plus Masalah bagusan mana Kamu coba aja Dua-duanya Nanti bandingin sendiri Makanya saya gak pake Ya Untuk Kayak Kohe-kohe Kayak gitu ya Pupuk kandang Angga jauh Ya Sunun Salah Nun doang Mana orang Rokona Peri Bang Kalau para net Itu buat tutup kolam Cuma Gak dibuat tenda Cuma ditumpang Di kolam itu Gimana Kalau masalah Pengaruh Jelas ya Agak pengap Jadi begini Antara yang dibentukan Sawung seperti ini Dengan yang ditutup Langsung ke kolam Itu kan gak ada Sirkulasi udara Dong Bro Kasian ikannya Malah begini Ini kolam kita Ditutupin Ditutupin aja gini ya Malesnya Bangetan kamu ya Beli-beli Bambu kayak Atau apa Dibikin tiang-tiang gitu loh Ya Kayak Kamu pernah Kemah gak Nah bikin Kemah-kemahan Kecil Di kolam Jangan ditutupin Langsung ke situ Justru malah Matahari masuk Ya udah jadi Gimana ya Maaf nih Kalau orang Sunda Itu jadi ngelekeb Bingung Aing lah Bahasa Indonesia Nenawan gitu Ya Kalau bahasa Sundanya Ngelekeb Apa tuh ya Bayang yang Di kolam lele Itu apa sih Di dalamnya Panasnya Awet gitu loh Angga aja Kang Angga pamit dulu Bentar ada yang Mau dicari Dulu Nanti stay Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Budiono Mengatasi air bau Setelah dikasih Ayam tirin Gimana kan Kang Budiono Tolong dong Bahasanya Jangan pake Ayam tirin Ya udah dari tadi Saya ngomong gitu loh Pake emon Ngetiknya emon aja Pasti paham saya Ya Kang Budiono Udah Gak dengerin Saya sih Kemarin Saya bilang Pakan-pakan yang Kayak gitu Jangan dikasihkan Di kolam darat Kayak terpal Kayak tembok Plastik kolamnya Pokoknya Setiap kolam darat lah Bukan kolam tanah Bukan kolam tanah gitu Jangan dikasih emon Emon itu Digodok Dimatangkan Kasihnya Di kolam tanah Lagian Kang Budiono Ngikutin siapa sih Sekarang ngatasi airnya bau Ya gimana ngatasinya Orang udah bau kok Karena kan Akang itu Sumber baunya Dimasukin ke situ Maaf nih Emon Satu bundel Satu Tanpa Akang Apa Antisipasi dulu Contoh Ah emon ini Saya sadar gitu Ini kolam Kolam terpal Ini kolam Kolam tembok Gitu kan Gak ada resapan Ah ususnya dibuang aja Atau mungkin Bersihin dulu Nanti digodok Dikasihnya dikit-dikit Ini pasti enggak kan Ayam utuh Sama usus-ususnya Digodok Entah dibakar Terus digantungin Di kolam terpal Akang Enak banget Kalau semuanya Biasa suksesnya Itu gampang dong Nah itu air kolam Jadi bau Udah makan budiono Air kolamnya Enggak ditreatment Dikasih lagi Gantungan emon Ya makin bau Ya Enggak ada yang ngurai baunya Ganti airnya Ferdi Kaz Makassar hadir siap Herumardhani Kan mau Tanya untuk makan alternatif Usus Pemberiannya Apakah sama Maksudnya Kalau pabrikan 1 kg Usus juga 1 kg Gimana Kamu masih Nakar-nakar ya Kayak gitu Ya udah Samain aja Ya silahkan Misalnya kamu ngasih makan nih Berapa Ribu nih Ikan kamu Ah saya ngasih makan 1 kg Ya udah 1 kg Disamain silahkan Ferdi Kan kalau ikan nele Dah kena sirip merah Taburin garam dulu Sebelum itu Masukin perasaan mengkudu Dah bener ya kan Jangan-jangan kayak tadi Lagi di awal Verdikas Ya Kena sirip merah Kamu ketahui dulu Oh berarti bener ya Sirip merah Nah Setelah kamu Ngetahui ikan nele kamu Masalahnya sirip merah Kamu Analisi lagi Sirip merahnya Kenanya berapa persen Apa maklir semuanya Kalau hanya mungkin Ya masih puluhan ekor Kamu sortir aja dulu Yang kena sirip merahnya Kamu rendem di cairan mengkudu Rendem Baru Karena sirip merah ini kan Bakterinya tuh nempel di tubuhnya Lepasin dulu Jangan-jangan gini lagi kamu Nggak disurutin Nggak apa gitu Air kolamnya Tebarin garam di kolamnya Tebarin perasaan daun mengkudu Jangan kayak gitu Percuma Nggak ada fungsinya Sirip merah Berarti bakteri Bakteri itu ada di air kolam kamu Kuras dulu semuanya Bersihin kolamnya Kalau bisa ikannya pindahin Kalau bisa Kolam itu dikeringin aja dulu Nah ikannya Ambil Mau dipisah Yang kena sirip merah Atau enggak Silahkan Mau digebruk semuanya Takutnya udah kena semua Silahkan Ya Caranya udah saya kasih tuh ya Di bakber Si perasaan mengkudunya tuh Diambil Cairannya saja Rendem-rendem ikannya Pakai garam juga silahkan ya Tambah garam lagi Tepik kampung Ya kan kebanyakan Ngasihnya Makanya Kadang sampai Dua hari Kadang nggak habis Nah itu 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 lah Pemula namanya juga ya Pakai alternatif Digantungin sampai Dua hari Dua malam Jangan kayak gitu Sekali habis aja Ngasihnya Irpan Setan.com Apa kabar Kang Alhamdulillah baik Irpan lagi ada dua nih Irpan nih Ya Kang Saya bisa pakai Pupuk kandang Alhamdulillah aman Tapi mau coba pakai Uriah jendiknya Bisa Banyak kan Irpan Kalau memang kamu udah cocok Dengan pupuk kandang Jangan ganti-ganti Ya Ya Takutnya sih Bukan oreo Banyak yang ngamuk nanti ya Jangan Ponska plus itu Bukan oreo katanya Kan saya belinya Ditukar oreo Bukan toko baju Makanya saya buto oreo Tapi tetap ada yang ngamuk Ya Ponska itu ya Ponska katanya Sama-sama oreo ya Saya bilang Kalau mau pakai oreo Percobaan Monggo silahkan Tapi kalau memang Ada apa-apa Balik lagi aja Ke metode kamu Kan karakter air kamu Seperti ini Kamu udah paham disitu Kamu udah coba Pakai pupuk kandang Alhamdulillah aman Tapi mau coba Ya kalau mau coba Silahkan Ya Mudah-mudahan berhasil Kalaupun enggak Tinggalin aja Herumardhani Herumardhani Lah Malah mahal dong Kang Usus tempat saya Per kilogram 20 ribu Kalau dirasa mahal Kamu enggak ingin beli Ya jangan dong Alternatif Pakan alternatif Itu pilihan Herumardhani Lagian kamu Selah tanggap nih Kayaknya Lah Malah mahal dong Kang Usus tempat saya 20 ribu Usus yang dimakan Sama kamu 20 ribu Per kilogram Apa tempat saya Juga enggak sama Ya sama Jangan usus itu Jangan usus itu Ini enggak Kang Usus Buntuknya Usus yang dibuang Dari Misalnya dari Pemotongan nih Yang kalau untuk Dimakan manusia Ya udah ke pasar Ini usus yang limbahnya 20 ribu Persana Mahal amat deh Limbah Limbah usus Yang di pemotongan Yang tuh Yang dibuang-buangnya Masa 20 ribu Kalau emang dirasa mahal Jangan kamu beli dong Ganti dengan yang lain Ya Luti bin Ahmad Jember Hadirkan Lupa Saya kemarin Nitrobacter udah dikirim Belum ya Beginilah saya Memorinya 6 giga Yang masuk 25 giga Yang enggak ketambung semua Luti bin Ahmad Maaf nih udah kontekan ya Udah dikirim ya Nitrobacternya Lupa lagi saya Perdi Oke siap Kang Mas Ya sama-sama Irfan ya Irfan setan.com Nuh gimana sih Kang kalau saya pakai Roti BS itu kan Selalu ngambang Apakah Tetap akan Membuat bau Seperti usus atau sosis Udah saya katakan Tadi di awal Roti BS tuh Bisa Pakai pakan Cuman jangan pakai Pakan Pogo ya Jangan pakai Pakan Pogo Pakan sampingan saja Roti tuh ringan Dan proteinnya Duga berapa gitu Yang harus kamu Antisipasi roti itu Adalah isinya Isi roti itu apa Roti yang kamu gunakan Kalau Kalau rotinya Tawar Enggak apa-apa Ya Rotinya Roti tawar Kalau rotinya Roti isi Nah itu isinya Yang harus kamu Waspadai Kang topik gondrong Purwaja hadir Siap Kang undur Dulu baterai lobet Baterai lobet Apa kuota yang habis Tapi gak mungkin Seorang ganggian Kuota habis Gak mungkin Oke baterainya lobet Silahkan Gak ada pertanyaan Saya mau ngopi dulu Rokok saya kemana ya Tuh kan Rokok saya emang suka habis Ya habis sendiri Tumben malam ini Gak banyak yang bertanya Mungkin gak punya pertanyaan ya Jawara-jawara yang suka bertanya Pada mundur Oke Kang Irpan Rokok dulu kang Sambil nunggu pertanyaan Mau inovasi cari Silahkan Inovasi cari baru katanya Si Irpan ini Ya udah ada aja Mawan Jaki Kang bagi rokoknya Rokok as pro mau kamu Rokok murah loh Kata orang lain tuh Bikin syariawan gitu Tapi udah cocok Rokok murah kayak gini Mau kamu Rokok saya gak ada yang mahal Ada juga kamu kirim ke saya Jandy Robin Kang kolam terpal Cuma bisa buat Pakan pabrikan aja Betul Betul silahkan Tapi nanti untuk Kang Jandy Robin khusus ya Karena memang udah Langganan Udah berlangganan Di channel saya ini Nanti akan saya kasih Triknya Kan Kang Jandy Robin Udah saya kirim nih Trobakternya Tenang nanti saya kirim Lus aja Kalau sisa tempe Gak habis Itu Jualan bagus Boleh 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 Ya lus aja Maaf nih ya Saya Saya juga baru kepikir gitu kan Loh kenapa saya gak Di channel gak bahas tempe Gitu loh Ya misalnya nih Lus aja ini Misalnya punya pabrik tempe Atau mungkin dia jualan tempe Ya Dia beli tempe Ke pabrik Tahu Pabrik tempe Terus dia Biasalah Ya jualan keliling Gitu Nah misalnya jualan keliling nih Tapi gak laku kan Ya tempenya Jangan mentah-mentah lah ya Kalau tempe mentah Mesti apa yang makan Kita aja gak mau Dimatengin dulu Ya terserah lah ya Tempe itu kan enaknya Mateng-mateng Kamu mau gak lo saja Makan tempe Sampai mentah Gak mau kan Jujur ya tempe itu makanan favorit saya Jujur Tempe saya paling seneng Apalagi saya kalau ngemil gitu kan Istri saya goreng tempe Meleng dikit habis tempenya sama saya Hehehe Dibi kampung Kang bagusan mana Usus ikan rucah Kamu jangan pernah banding-bandingin ke saya Semuanya juga bagus Kamu nanya usus apa ikan rucah Eh di tempat kamu gak ada usus Gak ada ikan rucah lagi Semarangan kamu Gak inget ya Kalau misalnya Oh kang saya nanya kayak gini Usus ikan rucah banyak Kamu gabungin silahkan Jangan pernah nanya bagus atau enggak Cuma nanti kadarnya Roti BS aja bagus Bagus tuh dalam artian Bagus untuk dimakan sama lele Tapi kan Bukan untuk Lele tuh Tiga kali sehari makan Roti terus Mau gimana lele Punya bobot gitu kan Nah kalau usus-ususan Kayak ikan rucah itu kan daging Pasti menang lah Kang fermentasi awal Akhir Kenapa gak selalu hijau Kadang-kadang warna coklat gimana Kalau di awal Warna air itu bebas Kayak orang lain nanya Kang saya udah treatment Ngikutin akang Kok akhirnya gak hijau Ya kamu sampai kiamat pun Ngebekalan hijau Kalau mau gak nebar ikan Nebar dulu ikan Setelah nebar Kamu ngasih makan Ya buka tutup kolamnya Kalau ada tutupnya Biar kena sinar matahari Ijo atau enggak Itu pembuktiannya Bukan begini Treatment nih Kata saya pakai empat Pakai garam Pakai ini Ya kalau kolamnya ditutupnya Ngombalin hijau-hijau Gitu Atau mungkin gak nebar ikan Ya gak bakalan hijau-hijau Malah adanya coklat tuh kan Kalau misalnya kolamnya ditutup Terus kita gak nebar-nebar ikan Ya yang hidup disitu Tadinya kuat juga malah makin mati Karena apa dia gak nemu amonia Amonia kan makanannya Ya bakteri sekarang apa Coba yang kerjanya apa Yang ngurai kan Kalau gak ada lele disitu Siapa yang berak Kamu yang berak disitu Terus di Olah gitu sama bakterinya Ya gak bakalan Nanem lele dulu Nanti setelah nanem baru Kita perhatikan Apakah ke hijau Ke coklat Atau ke merah Atau malah bening gitu Perdikas kang Beli nitro bakter Gimana ada Perdikas Kamu klik channel saya Ya sekalian ya Promosi dulu nih Gini caranya Perdikas ya Cara beli nitro bakter nih Ya Nah misalnya ini Bentar Oh iya Oh iya maaf Dimatiin Ya bentar ya Tuk teman-teman Perdikas dan Teman-teman semua Nah ini ada nih Saya nih lagi live Katanya Cuman gak Jangan saya buka lah Mana ya Misalnya Ini deh ya Channelnya nih Nah Saya tutup dulu nih ya Ini maaf ya Nah ini misalnya Kamu lagi buka channel saya nih ya Video saya Nah Ada Ada lighting Jadi Silau ya Nah ini misalnya Ini video saya Nah ini kan nama channel saya nih Nah ini nama channel saya nih ya Nah ini kan ada subscribe Ada gabung nih Nah kamu klik nama channel saya Nah Kalau udah kamu klik Itu nanti ada beberapa pilihan disini nih Ya Ada branda Ada video Playlist Nah ini komunitas nih Nah Klik tab komunitasnya Disitu saya sering posting-posting Segala macem Berikut dengan nomor handphone saya Silahkan ambil Nanti whatsapp ke saya oke Perdikas mudah-mudahan paham Karolina Puspita Hadir om Bersantan ya udah hadir Ah belum Bukan ya Mbak Karolina selamat malam Akilah Bagas Berapa harga nitrobacter Nah tadi caranya udah Kamu whatsapp saya aja Tanyain nanti saya jawab Tapi nanti selepas live streaming Saya jawabnya Maizul Mukarum Lampung Siap Irfan Kang Udah pernah coba Racik pakan pelet belum Itu kan di live streaming kemarin udah Udah saya ceritakan Kalau masalah pelet pabrikan terus di Perbanyak Pernah Pernah Jadi larinya ke pakan alternatif Cuman kan kasihan Pakan pabrikan misalnya dengan Kandungan protein 30% Yang lain-lainnya rendah protein Nantinya kan jadi jelek juga Ya gimana perbandingan sih Kalau Banyak pakan alternatif Seperti dedek Kampas tahu Pakan pabrikannya dikit Jadi Berkurang dong Proteinnya gitu Ya kalau yang saya racik Paling intinya yang wanginya aja Ya Kayak Tepung ikan rucah Tepung udang Dan kepala udang dikeringin tuh Ya Terus dibikin tepung Kayak gitu kan wangi Nah itu Carlina Puspita Sari Ini beda ya Oh iya Mbak Carlina ya Maaf Mau Nanya Kemarin Cari ajola di sawah Adanya ajola yang warna merah Ini perasan pernah saya baca deh Di Facebook apa dimana sih Di Youtube Bapak Ajolanya warna merah Dengan warna hijau Sama aja Enggak Setahu saya ajola warnanya Hijau deh Kalau yang merah tua kali Mati mungkin ajolanya Jangan lah Yang hijau aja Ya M.Y.M. Kang Mau nanya lagi Maaf Salah Server Gak apa-apa Kalau saya mau Budi deh ikan nila Pakannya Bagusnya Apa ya Sama berapa lama Aduh ini Bener ya Mohon maaf ya M.Y.M. Enggak Enggak saya bahasnya Karena saya bahasnya Lele disini Untuk channel Ikan nila Pati Nanti akan saya buatkan Itu dari awal Dari pemijahan Ditunggu aja PRD aja Oke Kang Siap Segera di order Nitrobackternya Nih Mumpung masih ada Ini mau merah Ada sisa 1 liter lagi Tadi udah saya kirim Ke Bogor Ada yang order Cukup banyak juga Ini sisa 1 liter lagi Setengah literan Tinggal ada 2 lagi Kalaupun mau Bisa gak kebagian Paling nunggu Oke PRD khas Nanti kamu kalau udah Punya Nitrobackter Kamu udah Transaksi Nanti Kamu saya masukkan Ke grup whatsapp saya Satu kali 24 jam Silahkan kalau mau nanya Bebas Karena kamu udah jadi Bagian dari saya Ais gila nih Kang Andra Jaki Assalamualaikum Waalaikumsalam Hadir telat Kang Ya saya Premahan pensiun dulu Sempet-sempet ya Nonton sinetron Saya mau udah gak sempet Kang Andra Kang Andra Kapan-kapan kita live streaming lah Dengan temen-temen ya Di grup Whatsapp ya Jujur ya Kau ngomping Pol sektor ya Banyak yang nanya nomor Whatsapp ke saya Ada juga yang dapet Nelfon Saya gak angkat-angkat Kalau orang yang udah Ada di grup whatsapp saya Jelas bebas Cuman pas gila Saya telpon Kau padahal yang gak mau ya Ya bukan kamu sih Sibuk kali ya Seperti itu Yang lain pengen Nelfon ke saya Sampai 30-40 orang 40 kali nelfon Saya gak angkat-angkat Paling jujur sana Nanya-nanya Kalau nanya-nanya Di grup aja Di youtube aja Irvan Maafkan kemarin Gak sempet hadir Ya gak apa-apa Mawan Jaki Berapa Kang Harga Jangan nanya Disini Saya gak bakalan Buka Whatsapp aja Saya Ananya doang Beli kagak Mamping Pol sektor Wah Saya Tengah bagiannya Kang Minggu harap Pesan Oke Kang Andra Jaki Ini Kebetulannya Tadi tuh Saya Berapa Paket Banyak Kalau gak salah Gak tahulah Ini kan Di packing Sama Tim saya Saya bilang Ini Ini Alamat Alamat Kamu Kirim Pas Dia pulang Kesini Ada Sisa Gak Ada Aduh Saya mulai Streaming Gitu Kan Buat Sample Bener Ada Ini Tinggal Satu liter Lagi Setengah Liter Tidak Nanti Nanti Pasti Ada Lagi Stop Oke Kang Andra Jaki Ini Kang Kombin Pol sektor Ini Kang Andra Jaki Udah Gunakan Introbacter Ada Grup Whatsapp Saya Nanti Belum Sempet Nanti Kita Bisa Video Bersamalah Dengan Teman Bakarlina Kalau Cari Di Google Memang Ada Ajolak Warna Merah Om Tapi Nggak Dijelaskan Perbedaannya Maaf Ya Kalau Yang Ngetik Ngetik Kayak Gitu Kan Sama Ya Konten Kreator Juga Maksudnya Kalau Di Google Kan Dia Artikel Saya Juga Sama Punya Gitu Kan Yang Di Google Cuman Kan Harus Tepat Gitu Kan Harus Tepat Nah Kalau Yang Cuman Gitu Doang Tanpa Ada Ini Itu Ya Terserah Terserah Mbak Karli Ini Maaf Bukan Mbak Karli Suaminya Si Akang Ini Akang Sari Kalau Mau Jajah Jajah Daripada Penasaran Silahkan Nanti Kalau Lanya Muter Muter Anggajah Channel Assalamualaikum Lagi Hadir Kembali Kamu Keluar Apasih Beli Rokok Buat Saya Tuh Gimana Itu Katanya Ada Urusan Bentar Amat Majul Ngukar Rom Saya Mau Tanya Mas Kalau Sortir Ikan Lele Berapa Minggu Sekali Yang Paling Bagus Saya Udah Saya Ulang Ulang Gitu Setiap Live Streaming Gak Ada Mas Saya Gak Akan Memberi Tahuan Seminggu Sekali Ya Sortir Dua Minggu Sekali Enggak Yang Hadir Disini Itu Saya Asah Gitu Feeling Nya Biar Biar Mateng Gitu Bukan Waktu Yang Menentukan Kayak Kemarin Orang Yang Nyortir Itu Ditentukan Waktu Banyak Yang Salah Contoh Kemarin Ada Yang Ngomong Ke Saya Saya Pembesaran Empat Periode Gak Pernah Menelan Keuntungan Saya Korek Tuh Saya Korek Sampai Dia Ketawa Saya Korek Bener Ternyata Nyortirnya Tiga Minggu Sekali Aneh Nebar Ikan 6500 Yang Harusnya Panen Itu Tujuh Kuintalan Seenggak Enggak Panen 6 Kuintal Atau Lima Kuintal Setengah Ini Kok Panen Tiga Kuintal Ikan Kemana Yaitu Nyortir Dengan Waktu Nyortir Itu Begini Kang Mahizul Mokarom Dan Teman Teman Lihat Lihat Jari Saya Dan Acungkan Jari Kalian Ini Sebagai Logis Ini Dengan Ini Gede Mana Jelas Gede Ini Nah Kalau Ikan Di kolam Kita Udah Ada Yang Ini 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 Ukurannya Masa Mau Diem Ya Kang Kan Baru Lima Hari Ya Bodoh Amat Sortir Kalau Enggak Nih Lihat Ini Udah Nelen Ini Yang Nelen Ini Itu Bisa Ini Udah Ketelen Masuk Logis Loh Kang Baru Lima Hari Bodoh Amat Sortir Saya Sendiri Juga Gitu Misalnya Ikan Udah Gak Seragam Nih Ada Yang Kecil Ada Yang Gede Ya Tapi Kan Belum Dua Minggu Ah Udah Nunggu Ya Udah Makin Habis Ikan Kamu Kalau Mengikut Di Waktu Kemarin Siapa Yang Hadir Namanya Saya Lupa Lagi Saya Sampai Ceramah Disini Ketawa Itu Ya Ikannya Pada Ilang Yang Menentukan Penyortiran Bukan Waktu Tapi Tingkat Keseragaman Ikan Di kolam Jelih Ya Melihat Ikan Masa Sih Gak Kelihatan Apalagi Kalau Malem Gitu Kita Pakai Senter Kepala Terang Banget Kita Ngasih Makan Kelihatan Loh Kelihatan Dari Kecil Sampai Gedenya Kelihatan Masa Ada Yang Kecil Ada Yang Gede Ikan Masa Didiemin Juga Disortir Aduh Kan Tapi Belum Dua Minggu Kata Guru Saya Duga Dua Minggu Ya Podol Amat Daripada Kan Habis Mbak Carlina Busbita Mbak Om Oh Iya Lupa Lansi Maaf Yang Banyak Banyak Cewek Banyak Cewek Maaf Maksudnya Suka Ada Si Cewek Tapi Dalamnya Cokup Jadi Akun Istri Pake Suaminya Kalau Mbak Carlina Asli Ya Sesekali DM Saya Mbak Di Instagram Oh Instagram Saya Nggak Ada Lagi Twitter Kirpan Bantu Jawab Kang Emang Ada Yang Merah Tapi Bagusan Yang Hijau Untuk Lele Yang Merah Kurang Cepet Makanya Dikarenakan Memang Jujur Saya Sendiri Cuma Sekali Untuk Percobaan Saja Menggunakan Ajola Itu Dari Temen Saya Ngambil Nggak Beli Ngambil Minta Diurus Di kolam Saya Jadi Banyak Terus Ngasih Makan Perbandingan Bingung Saya Jadi Gede Kepalanya Yaudah Saya Tinggalin Nah Berhubung Ajola Yang Hijau Saya Nggak Lanjut Lagi Nih Sekarang Ada Yang Ngomong Ajola Merah Belum Sempet Saya Ngelihatnya Juga Yang Saya Tahu Ajola Kayak Kiambang Di Sawah Kiambang Itu Yang Suka Di Sawah Nutupin Lumpur Kolam Itu Kalau Bahasa Sunda Kayambang Kalau Dia Hidup Hijau Kalau Denam Mati Kuning Atau Merah Biasanya Gitu Saya Jadi Inget Kesitu Anggaja Cari Pakan Ikan Yang Sudah Konsumsi Cari Pakan Deket Warung Oh Yaudah Beliin Kopi Saya Sekalian Sutris Nur Rahmat Kang Usahanya Dari Pemijahan Sampai Pembesaran Tanya Kalau Tebar Bibit 8 9 Sampai Panen Rata Rata Ini Saya Herannya Gitu Kalau Pemula Idealnya Rata Rata Udah Saya Bilang Gak Ada Rata Ratanya Segini Gini 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 Ukuran 8 9 8 9 Itu Mungkin Segede Gini 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 Jempol Saya Gitu Kalau Ikannya Bagus Cara Perawatan Kang Sutris Nur Rahmat Itu Memang Udah Paham Cara Budidayanya Bisa Jadi Cepet Antara Treatment Air Teknis Kang Sutris Pakannya Juga Oke Kepengurasannya Mantep Bisa Jadi Cepet Cepetnya Berapa Minggu Gak Sebutkan Karena Gak Dapat Token Ya Jeblok Juga Kalau Misalnya Kita Beli Bibitnya Yang Oleng Oleng Ya Gak Gitu Beli Bibitnya Yang Ditipu Orang Jangan Kan Estimasi Rata Rata Berapa Bulan Baru Budi Dua Minggu Aja Bara Mati Bingung Saya Nentukin Patokan Patokan Gitu Disebutin Estimasilah Rata Rata Gitu Ya Saya Bingung Dua Bulan Aja Enggak Kok Jadi Konsumsi Giliran Nana Mati Gimana Jangan Estimasi Oh Yang Suka Dialami Aja Sama Akang Yaudah Budidaya Aja Dulu Sok Nebarin Ukuran 89 Ngasih Makan Yang Bener Ngasih Makan Kalau Bibitnya Bagus Insya Lo Cepet Kok Insya Lo Cepet Banyakin Nyorti Raja Ya Pasti Ketahuan Kok Pertumbuhannya Lele Itu Begini Ya Oke Di Grup Whatsapp Saya Menggunakan Iturbantur Begini Dia Ngomong Kang Ini Ikan Dari Netes Baru Umur 15 Hari Cacing Memang Habis 29 Takar Takarnya Pake Apa Saya Gak Tahu Cuman Ikan Yang Paling Gede 23 34 Bayangin 23 34 Sentimeter Dari Netes Cuma 15 Hari Sisanya Di Bawah 12 Sentimeter Satu Begini 23 34 Banyak 12 Apalagi Lebih Banyak Nah Larpanya Tinggal Dikit Itu Hanya 15 Hari Dari Netes Cepet Kan Gedenya Ih Kalau Saya Bilan Cepet Jelas Cepet Saya Juga Kaget Kok Ada Yang Kayak Gini Nah Itu Kalau Ikan Lagi On Fire Kitanya Juga Emang Lagi Bener Strong Ya Gitu Makanya Saya Bila Enggak Ada Rata Rata Perkiraan Lajuk Hadir Gak Ada Saya Bilang May Julmukarom Ya Makasih Sama-sama Yosya Hadir Nitron Sudah Mau Habis Cepet Balapan Ini Sisi Satu Liter Lagi Tadi Dikirim Banyak Ke Bogor Ke Tangerang Ke Bekasi Cukup Banyak Juga Pas Saya Tanyain Sisi Satu Liter Lagi Kalau Ini Habis Nunggu 3 4 Hari Kayaknya Budiono Daun Kelor Buat Cemilan Lele Boleh gak Kang Ini Kang Budiono Ada Kan Daun Kelor Itu Mahal Kang Budiono Aduh 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 Saya Kasih Kopi Daun Kelor Itu Mahal Yang Kering Yang Basah Pokoknya Kelor Itu Daun Mahal Pohon Kelor Apalagi Bijinya Buahnya Gitu Gitu Searching Ngapain Ngapain Juga Kasih Cemilan Ke Lele Tipik Kampung Maaf Nih Kalau Beneran Kanibal Kok Kadang Waktu Panen Masih Banyak Yang Kecil Bahkan Masih Ada Yang Ukuran 9 10 Kenapa Nggak Dimakan Sama Lele Yang Besar Gini Masalah Kanibalisme Ikan Lele Itu Karakter Dia Jangan Masalah Tanyanya Kenapa Dia Dianya Hewan Kok Dia Hidup Mungkin Dari Karakter Bisa Jadi Dari Karakternya Si Lele Tersebut Bisa Jadi Atau Mungkin Si Kecilnya Ini Cukup Lincah Susah Banget Tangkapnya Gitu Nih Tipik Kampung Ini Kancil Misalnya Nah Diburu Tuh Sama Harimau Misalnya Kamu Tuh Ya Tipik Kampung Kamu Diburu Sama Harimau Kalau Kamu Lincah Yang Ketangkep Segana Siapapun Harimau Kalau Kamu Misalnya Panen 910 Konsumsi Eh Tiba-tiba Yang kecil Masih ada Tapi Kok Nggak Dimakan Di Uber Masuk Kelubang Mungkin Itu Di Uber Lagi Masuk Kelumpur Mungkin Kemana Kecil Badannya Kok Ya Pinter Ngumpet Angga Jeli Telaten Kreatif Kalau Di Ikan Lele Kalau Menurut Angga Pilih Di Lele Daripada Belajar Alat Berat Tekniknya Gampang Gampang Ketika Kop Dut Banyak Kop Ketika Mau Kirim Kirim Sikit Cayono Kalau Bibit 35 Ke 57 Berapa Hari Kamu Ngasih Makan Aja Nanti Juga Tau Ya Saya Bingung Gak Dapat Tau Kalau Saya Sebutin Nah Lima Hari Juga Jadi Kenyataannya Sepuluh Hari Gini Kalau Gak Percaya Tadi Juga Ada Yang Nanya Apa Si Yang Nanyanya Itu Kang Sutrisno Kang Kalau Misalnya Terbar Bibit 8 9 cm Rata Rata Panin Berapa Ini Sama Halnya Dengan Sigit Cahjono Pertanya 35 Sampai 57 Berapa Kenapa Sih Gak Kamu Siapin Buku Kalau Saya Jawab Sekarang Terus Memang Bener Contoh Begini 35 cm Ke 57 Itu Dua Minggu Jadi Umpamanya Terbukti Sigit Cahjono Ini Bener Nebar Ukuran 35 3 Minggu Kemudian Nya Ampe 57 Bener Beres Periode Ini Ikan Dijual Nanam Lagi Ukuran 35 57 Udah Seneng Aja Kemarin Juga 3 Minggu Tau Tahunya 4 Minggu Minggu Baru Ayo Mau Ikan Tuh Nggak Ada Yang Sama Kamu Boleh Budidaya Catet Sendiri Nebar Ukuran Berapa 35 Kenyataannya Kamu Nebar 35 Ngasih Makan Tiap Hari Segala Macem Nyortir Ternyata Ini Dua Minggu Ajak Nggak Kok Udah Nya Sampai 57 Mantep Catet Periode Ini Beres Ikan Dijual Kamu Nanam Lagi 35 Niri Skuping Saya Kalau sama Nggak Bakalan Karena Dilele Nggak Dapat Tukan Seperti Itu Kang Saya Estimasi Aja Untuk Beli Pakannya Untuk Beli Ini Ya Jangan Ngirit Amat Saya Bilang Lele Juga Sama Kau Butuh Makan Kalau Mau Estimasi Beli Ketenggan Beli Kiloan Satu Kilo Maha Kang Ya Siapa Suruh Budidaya Dikit Coba Kalau Banyak Belinya Mobilan Beli Ketenggan Aja Buat Kamu Nanti Evaluasi Apakah Usaha Budidaya Lele Yang saya Gluti Patut Untuk Dilanjutkan Ataukah Untuk Ditinggalkan Kalau Memang Nggak Ada Untungnya Ngapain Dilanjut Gitu Beres Kan Siangga Aja Channel Kemana Nih Oh Ya Nggak Kopi Saya Habis Nih Irvan Apa Bagus Kang Daun Kelor Di Daerah Saya Banyak Kadang Cuma Buat Pakan Ternak Wah Coba Irvan Kamu Saya Nggak Ngomong Coba Kamu Searching Di Google Atau Di Youtube Daun Kelor Fungsi Daun Kelor Atau Mungkin Harga Daun Kelor Silahkan Kalau Kamu Percaya Silahkan Di Saya Menjarang Malah Dicarikan Daun Kelor Maizul Mukarram Jangan Wah Maizul Mukarram Masih Hadir Mohon Maaf Tadi Jujur Saya Orangnya Belak Sesuai Dengan Pengalaman Mau Sakit Hati Apa Ya Saya Ngomong Segini Seadanya Gitu Bentar Ya Saya Mau Tebarin Dulu Nitrobacter Ke Kopi Kopi Saya Campur Nitrobacter Jadi Saya Sehat Nggak Ada Capeknya Malam Tidur Jam 2 Ya Jam 4 Nggak bangun Lagi Nyiapin Lele Ke Pasar Siang Sama Di kolam Segala macem Tamu Lain Sebagainya Kapan Tidurnya Masa Nitrobacter Diminum Canda Makasih Kang Majul Muka Udah Ngingetin Saya Ngopi Hombing Bol Sektor Lele Yang Kecilnya Hebat Pergaulannya Dia selamat Terus Nah Gitu Saya Yang Nanya Saya Panen Konsumsi Tapi Kok Ada Yang Segeda Gini Tapi Akhirnya Nggak Dimakan Ya Jelas Dia Kecil Kecil Gitu Gak Kena Kena Terus Gitu Pinter Pergaulannya Gitu Angga Insya Lo Kang Doain Semoga Gak Dari Dan Lulus Dari Pembenihan Penederan Dan Konsumsi Bikin 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 Si Angga Channel Ini Kan Walaupun Dia Masih Muda Memang Belum Nikah Kayaknya Dia Tau Sudah Nikah Saya Nggak Tau Jadi Budidaya Itu Emang Bagus Saya Kasih Kalau Belum Reset Gak Apa Pak Irpan Kalau Memang Kamu Ini Orang Jogja Ya Di Grup Nano Cell Nitrobacter Kemarin Kalau Saya Kirim Ke Jogja Nitrobacter Gak Tau Saya Jogja Yang Mana Harus Dilihat Dulu Saya Alamat Kalau Memang Kelor Daun Kelor Kan Daun Rasiat Ngobatin Ini Itu Kalau Memang Dirasa Bagus Kasih Aja Ke Lele Siapa Tau Lele Nanti Anti Badai Siapa Tau Nanti Lele Anti Stress Tuban Jawa Timur Kalau Air Kadar Kapurnya Tinggi Baik Buat Ikan Lele Jujur Gak Kurang Baik Juga Kurang Baik Kalau Menurut Saya Pernah Ada Ya Ini Kamu Orang Tuban Ya Pernah Ada Orang Wonosobo Atau Mana Eh Apa Sama Orang Tuban Lupa Lagi Saya Oh Ya Kalau Gak Salah Cuman Orang Yang Gak Lanjut Budi Dayanya Entah Kemana Saya Juga Gak Tau Pesan Nitrobacter Ke Saya Sambil Konsultasi Kang Di Tempat Saya Ini Kadar Kapurnya Tinggi Sulpur Katanya Gitu Terus Gimana Ya Saya Mejain Mati Terus Saya Coba Beli Bebit Dari Orang Mati Juga Nih Saya Kasih Nitrobacter Dia Beli Ke Saya Saya Kasih Nitrobacter Kirim Treatment Cuman Treatment Agak Ribet Kang Tuban Jawa Timur Agak Ribet Juga Si Ya Yang Apa Itu Treatment Air Kayak Gitu Kolam Tandon Harus Agak Luas Masukin Air Kan Manung Kapur Ngendap Dulu Treatment Dengan Nitrobacter Ngendap Dulu Nanti Oper Ke Kolam Budidaya Seperti Itu Anggah Belum Nikah Simon Petrus Teri Kasih Bang Sehat Selalu Teri Oh Terima Kasih Oke Simon Petrus Saya Kira Teri Untuk Pakan Ikan Teri Kasih Bang Teri Terima Kasih Mungkin Nah Ini Si Yosia Kang Siapa Tadi Yang Dari Jogja Kang Irpan Kang Irpan Ini Yosia Pirdianto Ini Emang Dari Gunung Kido Yogyakarta Kemarin Saya Kirim Nitrobacter Yosia Dimakan Orang Yang Enak Kang Siapa Tahu Mau Saya Kirim Maksudnya Apa Oh Iya Daun Kelor Yaudah Kirim Aja Kirim Aja Saya Mau Ncoba Kalau Di Di Online Daun Kelor Kering Mahal Kelor Beneran Kamu Jangan Daun Daun Mirip Kelor Amin Kang Soalnya Kalau Anggah Gak Dikasih Dari Mana Bisa Treatment Air Penyakit Lain Dan Sebagainya Oh Kamu Rajin Juga Nonton Channel Saya Sudah Makasih Sudah Nyumbang Saya D.I.E Air Saya Juga Berkapur Kalau Sumur Biasa Kalau Sumur Bor Dapet Sungai Bawah Tanah Jadi Airnya Bagus Oh Tuh Si Yosia Juga Sama Katanya Ada Jat Kapur Mungkin Gak Terlalu Kuat Kali Gak Kayak Kang Tuban Jawa Timur Ada Lagi Oh Ya Si Dika Kaila Ini Mahasiswa Rajin Juga Kamu Hadir Disini Baru Tunggu Kang Yosia Mana Gunung Kidul Tuh Yang Ngobrol Amai Yosia Ugi Agus Salim Saya Pemula Dari Kota Ngarot Lele Indramayu Kemarin Saya Sortir Pakai Buck Sortir 79 Nah Lele Yang Nyangkut Di Buck Sortir Kira Ukuran Berapa Kang Soalnya Masih Bingung Dengan Ukuran Ika Ini Nonton Video Saya Tentang Buck Sortir Padahal Saya Jelaskan Itu Enggak Tuntas Sampai Ukuran 57 Kalau Enggak Salah Saya Pakai Ini Aja Ketutup Aja Kang Ugi Agus Salim Pakai Gunakan Gunakan Buck Sortir Ukuran 79 79 Santimeter Maaf Ya Ini Langkah 79 Itu Aslinya 89 Aslinya Ya Aslinya Itu Bukan 78 Bukan Ini kan 79 Itu 78 9 Kan Begitu 79 Itu 79 Gede Namanya Ya Itu 89 Bukan 78 78 Beda Per kilogram Berapa Ekor Nah Kalau Ukuran 79 Yang Digunakan Yang Nyangkut Di 79 Itu 79 9 10 Ke Atas Nah Yang Turunnya Itu 78 Gitu Inilah Kalau Secara berurutan Begini Misalnya Buck Sortir Yang Kita Gunakan 57 Ini 57 Tulisannya 57 cm Atau 67 67 cm Nah Yang Turun Yang Turun Dari Buck Sortir 67 Itu 56 56 3 45 34 Itu 57 Nya Lemparin Kesana Kan Begitu Nah Kalau Mau Sahabatku Semua Nyortir Jangan Kayak Gitu Ambil Dari Yang Paling Kecil Ini Ada 25 Orang Ya Saya Kasih Tahu Nih Misalnya Kang Ugi Agus Salim Dan Teman Teman Di Pendederan Misalnya Nebar Ukuran 23 Seminggu Ngasih Makan Mau Nyortir Tetap Bak Sortir 23 Digunakan Tetap Digunakan Dulu 23 Baru Naik 34 34 Misalnya gini Kita Nyortir Pak Bak Sortir 23 Oh Alhamdulillah Nah Disitu Barometernya Alhamdulillah Ternyata Ikan Itu Satu Minggu Saya Nebar 23 Kok Gak Ada Yang Lolos Dari 23 Alhamdulillah Berarti Kan Yang Jual Bibit Ke Kita Bener Murni Yang Dijual Ukuran 23 cm Nah Kalau Ukuran 23 23 cm Disorder Pakai Bak Ukuran 12 Masih Ada Yang Lolos Nah Berarti Dari Sananya 23 cm Yang Dijual Kita Gak Murni Ada 12 Sentinya Itu Lari Lagi Nih Dari Bak Sortir Ini Masukin Ke Bak Sortir Ukuran 34 Dicelup Celup Lagi Ke Air Dari Ukuran 34 Yang Turun Ukuran 23 Yang Nyangkut 34 45 56 23 Turun Murni Itu 23 Kenapa Saya Sebut Murni Karena Melalui Dulu Bak Sortir Ukuran 23 Baru Ke Bak Sortir Ukuran 34 Gitu Dari 34 Lari In 35 45 Nah Yang Turun Dari Bak Sorter Ukuran 45 Adalah 34 Sentimeter Pool Gitu Tahap Makanya Saya Bilang Ada Yang Enak Juga Bang Nebar Ukuran 57 Kira-kira Beli Bak Sorter Ukuran Berapa Enak Anjah Kamu Di Langkah Langkah Kayak Itu Yang Nggak Bisa Bodoh Amat Terserah Saya Nggak Ngasih Masukan Di Kakailah Air Berkapur Bukannya Bagus Untuk Ikan Lelek Silahkan Kalau Menurut Kamu Kalau Menurut Saya Kurang Bagus Tau Pada Kenyataannya Teman-teman Yang Airnya Disitu Mijahin Nggak Pernah Bener Dia Ngomong Sendiri Ke Saya Padang Cermin Terus Padang Cermin Yang Saya Salut Dia Nggak Banyak Nanya Cuma Yang Memperhatikan Baik Kalian Yang Nanya Mupun Saya Yang Memberikan Jawaban Gitu Kang Padang Cermin Ini Pakai Wipi Yang Kuat Banget Gitu Dia Setiap Selat Streaming Terus Nongol Mayjul Mukarong Di Lampung Banyak Daun Keluar Mas Ya Kalau Memang Subur Di Pulau Jawa Mas Susah Disaya Gitu Ada Juga Maha Irpan Semin Banyak Air Mas Sab Tosaru Pesisir Pantai Menghutan Disini Anggaja Ya Nonton Channel Kalau Lagi Santai Beda Beda Judul Ya Kamu Cari Cari Yang Kamu Butuh Perdikas Oke Permit Dulu Kang Nanti Lanjut Di WA Pengen Order Silahkan Perdikas Nanti Kita Ngobrol Di Whatsapp Ada Lagi Yang Nanya Ini Yang Kang Yosya Dengan Kang Irpan Lagi Ngobrol Ya Karena Memang Sama Sama Orang Jogja Silahkan Lanjut Aja Gak Saya Baca Bukan Rokos Saya Mati Lagi 1 Jam 29 Menit Perasaan Kalau Live Streaming Di Youtube Cepat Banget Gitu Atau Sudah Satu Jam Lebih Kalau Di Facebook Live Streaming Sudah Mas Saya Bingung Juga Layarnya Kecil Kecil Tulisannya Kecil Kecil Gala Macem Padang Cermin Ngopi Ngopi Dulu Kalau Gak Ada Pertanyaan Saya Ngopi Ngiputin Pang Padang Cermin Aja Kurang Kurang kopinya Kurang banyak Sudah mau habis lagi Ini Saya Bikinin Istri Saya Sudah Ngorok Lagi Anak Saya Sudah Pada Tidur Dari Tadi Berisik Terus Kok Nggak Ada Yang Pertanya Nih Apa Perlu Saya Tutup Lajat Cat Ratas Nya Irvan Lagi Nih Oke Kang Irvan Saya Pakai Air PDAM Mas Yosya Katanya Lagi Tanya Air PDAM Atau Nggak Gitu Kan Diendapin Dulu Dua Hari Baru Dipindah 80% Nah Gitu Jadi Jangan Sampai Sambalado Channel Ini Maaf Ya Tadi Di Facebook Ada Yang Bilang Sambalado Channel Namanya Hasan Kalau Nggak Salah Persen Saya Sempet Penasaran Juga Klik Profilnya Hasan Kalau Nggak Salah Oke Sambalado Channel Kamu Punya Channel Youtube Juga Hombing Pol Sektor Asli Kang Robek Kantong Beli Casut Larpa Umur 15 Hari Jadi Sekarang Lagi Ngulek Pep 500 Untuk Pasta Kerasa Kang Maaf Kang Andra Jaki Alias Kang Hombing Pol Sektor Ini Di Awal Kan Ingin Memperbagus Si Genetika Larpa Bolehlah Larpa Ini Memang Lahir Dari Indukan Yang Kurang Matang Gonat Misalnya Tapi Mau Gemuk Dengan Cacing Sutra Biar Bagus Katanya Katanya Selentingan Kemarin Sampai 2-3 Sentimeter Ini Baru 15 Hari Sudah Mangap Mangap Karena Kan Begini Kalau Seimbang Antara Larpa Di kolam Kita Dengan Pakan Yang Diberikan Itu Biasanya Sinambung Serasa Begini Pakannya Dikit Tapi Kok Ikan Ngembangnya Cepet Padahal Cacing Sutra Baru Habis 8 Liter Saya Saya Sendiri Saya Sendiri Mijahin Satu Dibikin Jara Padahal Cacing Sutra Baru Aja 8 Liter Tapi Ikan Kok Udah Ngembang Kayak Gini Mantep Ya Udah Saya Stop Cacing Sutranya Lanjutin Pake Pasta Gitu Loh Ya Nah Sekarang Yang Kau Deng Cermin Niat Mau Ukuran 2 3 4 Ingin Bagus Katanya Si Emang Bener Kalau Pengen Bagus Jangan Kurang Asupan Cacing Sutra Bagus Kesanannya Bagus Tapi Dikarenakan Robek Kantong Gitu Kan Bagus Mantep Kalau Saya Enggak Bersin Bersin Membatuk Sakunya Bersin Bersin Membatuk Gitu Kang Padang Cermin Masih Ngetik Paling Sambalado Oh Iya Kang Denny Sambalado Channel Kang Denny Punya Channel Ya Gak Punya Kang Gak Channel Cuman Formalitas Saja Ya Pam Dus Dadang Supendi Kang Kalau Saya Tiap Hari Pasti Tiap Kolam Ada Yang Mati Caranya Gimana Ya Kang Dadang Supendi Baru Hadir Ya Kang Dadang Supendi Alur Budidayanya Gimana Saya Tanya Agang Budidanya Di Segmen Apa Pembenihan Pendideran Untuk Pembesaran Kolam Kolamnya Ukuran Berapa Kolamnya Jumlahnya Berapa Mas Alah Mati Tiap Hari Membanyak Faktor Harus Diceritain Dulu Di Awal Ya Nebarnya Berapa Ribu Ukuran Kolamnya Berapa Dibagi Berapa Jangan Jangan Kaya Gini Kang Ikan Set Tiap Hari Pada Mati Ya Kang Budidanya Di Dimana Dipake Apa Kolam Kolam Ukuran Berapa Enggak Kang Saya Budidanya Di Ember Saya Kasih 3000 Ya Udahlah Jadi Pindang Semua Ikannya Seimbangin Ya Kang Dadang Supendi Dan Teman Teman Kalau Memang Lele Jangan Beranggapan Lele Emang Kuat Jangan Beranggapan Begitu Karena Siklus Budidanya Beda 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 Boleh Lele Kuat Ya Kalau 5-10 Ekor Bisa Dicomberan Sampai Segede Gede Paha Katanya Iyalah Uang Itu Kan Gak Diurus Jadi Yang Kita Budidanya Diurus Dikasih Makan Diperhatikan Air Seperti Apa Begitu Kalau Masalah Tiap Hari Mati Itu Banyak Faktor Sambal Adokan Kalau Air Hujan Itu Mempengaruhi Pertumbuhan Ikan Gak Soalnya Ada Satu Kolam Yang Tiap Hujan Selalu Kemasukan Air Hujan Dari Talang Rumah Kalau 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 Menurut Saya Air Hujan Itu Udah Bukan Pengaruh Buat Ikan Air Menurut Saya Gitu Saya Treatment Air Udah Ikan Diperkuat Imunitasnya Dengan Cara Bibis Pakan Pake Nitrobacter Saya Udah Ngapain Saya Takutin Malah Saya Hujan Hujanan Kan Ada Video Kang Denny Sambalado Channel Udah Lihat Belum Video Saya Di Youtube Apa Nggak Punya Kuota Videonya Durasinya Cuman Satu Menit Berapa Detik Saya Ngasih Makan Sambil Hujanan Pake Payung Enggak Saya Emang Ngaruh Kalau Akang Memang Bibit Dari Orang Lain Nggak Tahu Sil-silah Air Kolam Nggak Di Treatment Nggak Di Apa Ya Mungkin Bisa Jadi Air Hujan Mengandung Kada Rasam Tinggi Gitu Kan Ngaruh Ke Ikan Apalagi Kolam Nggak Ada Pembuangannya Udah Matalang Air Masuk Dari Rumah Masuk Ke Kolam Ujung Genteng Rumah Masuk Ke Kolam Kita Udah Dimatengin Dulu Apa Cukup Dibikin Tepung Dicampurin Sama Bahan Bahan Yang Lain Iya Kan Udah Saya Bilang Kemarin Kang Salim Nggak Nonton Dari Awal Tonton Lagi Videonya Ya Yang Namanya Ikan Rucah Kalau Kita Beli Ikan Rucah Basah Nih Berarti kan Ikan Rucah Baru Masih Basah Berarti kan Kita Olah Dikeringin Dulu Nanti Tak Kering Dijemur Agak cukup Lama Juga Memang Proteinnya Tinggi Ikan Rucah Aja Saya Nggak Pakai Dikeringin Langsung Aja Digodok Setelah Digodok Dilemparin Iyo Monggo Silahkan Ikan Rucah Doang Saya Mau Dikeringin Niatnya Mau Ditepungin Monggo Berarti Ada Proses Lagi Ada Yang Lebih Simpel Beli Aja Yang Udah Tepung Banyak Yang Jualan Mau Di Online Jangan Mau Transaksi Di Online Jangan Tanya Aja Kamu Orang Mana Jualan Dimana Samperin Ketempatnya Di Takutnya Calo Atau Apa Nemu Di Online Boleh Nomor Handphone Ambil Telepon Kamu Orang Mana Cari Tempatnya Itu Aja Buktiin Dia Bener Pemiliknya Apa Calo Saya Wadri Calo Beli Tepungnya Setelah Tepungnya Dapet Mau Dihalusin Silahkan Digiling Lagi Atau Diayak Silahkan Nah Bahan Lain Lagi Akan Memperbanyak Tepung Ikan Rucat Bukan Main Nyenget Ya Bukan Main Nyenget Itu Kaya Pelet Pabrikan Aja Nah Untuk Memperbanyak Nyenget Bahan Lain Mau Past Tau Fermentasi Munggo Dedek Fermentasi Silahkan Kalau Rucat Gak Usah Orang Udah Wangi Udah Bagus Gak Harus Dimatengin Dulu Gak Apa Orang Udah Jadi Terkecuali Kalau Ikan Rucah Ikan Rucah Basah Ya Mau Digodok Dulu Dilempah Silahkan Kalau Merasa Sayang Campur Dengan Bahan Lain Cetak Jadi Pelet Ikan Rucat Kering Kering Silahkan Mau Gimana Itu Mau Ditumbuk Atau Mau Digiling Dihalusin Silahkan Ya Kalau Menurut Saya Lebih Baik Beli Yang Lembut Sambal Lado Channel Ya Udah Lihat Videonya Ya Kalau Saya Seperti Itu Saya Gak Mempermasyarakat Air Hujan Saya Malah Seneng Seneng Ada Air Hujan Ya Saya Ganti Air Kolam Udah Diganti Alhamdulillah Doa Saya Dikabul Kalau Pamdus Biasanya Bagus Soalnya Di Gunung Kidul Oh Ya Ini Kang Yosya Masih Ngobrol Dengan Kang Siapa Tadi Jong Sampurasun Kang Kasih Past Alhamdulillah Dibilang Kasih Disebut Kasih Alhamdulillah Atunya Ya Allah Padahal Imi Sekiranya Kumis Angga Aja Kang Tadi Angga Bertanya Itu Soalnya Yang Punya Babon Punya Kandang Ayam Udah Pasti Dia Kalau Ada Ayam Mati Dimasukin Ke Lelek Ya Bilang Aja Enggak Ngaruh Enggak Ngaruh Enggak Ngaruh Misalnya Ya Kamu Kasih Tahu Aja Mang Jangan Jorok Jorok Gitu Dong Seenggaknya Emang Bikin Ada Kayu Kayu Bakar Bakar Dululah Gitu Biar Ada Wangi Wangi Kayak Dibakar Gitu Mentang Mentang Punya Kandang Ayam Di Bawah Ada Kolam Lelem Yang Cebur Cebur Aja Giliran Induk Jujur Jujur Gak Ngaruh Gak Ngaruh Kalau Menurut Saya Gak Ngaruh Yang Kita Ambil Itu Kan Kematangannya Bukan Masalah Pakannya Apa Orang Kasih Makan Itu Emang Bagus Cuman Kan Imbas Itu Ketetangganya Itu Aja Enggak Aja Emang Enggak Ganteng Dari Man Gangguan Telinga Gak Biasa Sambal Ado Channel Kira-kira Kalau Kolamnya Di Tebar Ukuran 57 Kuat Gak Takut Air Hujan Soalnya Air Hujan Oke Jatah Asam Tinggi Kamu Ini Aja Kalau Menurut Saya Talang Air Yang Masuk Ke Rumah Dari Rumah Kang Denny Masuk Ke Kolam Itu Kolam Buat Tampungin Aja Air Hujan Kalau Bisa Perbesar Lagi Bagus Loh Ketok Kalau Memang Kenyitanya Di tempat Kang Denny Susah Air Lebih Bagus Air Hujan Cuman Kalau Masalah Takutnya Ini Ditandon Aja Dulu Tebarin Garam Aja Kalau Memang Gak Mau Pakai Apa-apa Garam Aja Buat Mempercepat Gitu Stabilnya Kada Rasam Air Hujan Nanti Setelah Itu Baru Dorong Ke Kolam Yang Lain Jangan Bilang Kolam Satu Kang Dini Ubudidaya Kolam Satu Cuman Itu Di Pinggir Rumah Ya Udah Repot Terusan Mau Dipindah Kemana Orang Air Hujan Masuk Kesitu Kalau Masalah 57 Kuat Atau Enggak Silahkan Coba Aja Dulu Mudah Mudah Ikannya Kuat Irpan Mas Yosya Mas Ngobrol Silahkan Orang Jogja Ngobrol Terus Tuker Pikiran Gak Apa Walaupun Di Channel Saya Gak Ya Kang Nuhun Udah Diminta Sama Enggak Kalau Ada Yang Mati Biar Di Nanti Di Rumah Boleh 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 Silahkan Gak Apa Sambal Oh Ya Juga Ya Kok Baru Aku Lah Gini Do Sambal Nih Misalnya Kolam Ini Yang Saya Gunakan Itu Air Hujan Dari Genteng Rumah Pas Banget Gitu Masuk Ke Kolam Saya Lah Kenapa Enggak Kamu Kasih Paralon Panjang Biar Air Hujan Yang Dari Talang Rumah Masuk Semua Aliran Kolam Kamu Tampung Gede Gede Udah Tandon Aja Tebarin Garam Kamu Bikin Lagi Kolam Sebelah Sananya Nah Itu Kamu Punya Sumber Air Ngambil Nih Disitu Kalau Bisa Keduk Lagi Kolam Bikin Yang Dalam Tinggi 5 Meter Panjang Lebarnya 16 20 Meter Kampung Air Hujan Disitu Kalau Kamu Butuh Tinggal Ngambil Air Banyak Kalau Musim Hujan Musim Kemarau Yaudah Selesai Kamu Nggak Punya Air Lagi Ya Ngapasih Ya Mas Sebenernya Pengen Permentasi Dengan Cara Yang Simple Makanya Mampir kesini setelah lihat-lihat videonya Biasanya saya fermentasi kelamaan 7-10 hari baru siap Kang Irfan ngapain? Saya gak nganyurin loh di channel saya ini Permentasi 7-10 hari Nah ini kenyataannya Kang Yosia ini kan nyaranin juga Silahkan order aja ke saya langsung Soalnya setelah pake nitrobacter banyak perubahan Kang Yosia maaf ya Kang Yosia mengalami banyak perubahan setelah menggunakan nitrobacter Tapi Kang Yosia sendiri gak cerita ke saya Ya seenggaknya Ngoceh-ngoceh lah di grup gitu Atau japri ke saya Kang Setelah pake nitrobacter tuh Gak usah malu lah Mau ada kekurangan pun gak apa-apa Kang nitrobacter ini Kok di kolam saya jadi begini-begini Kang Apa yang dituturakan sama Kang Kok beda gitu Gitu aja Daripada ngilang tanpa jejak Kayak yang lain-lain yang udah mampir itu Pertama aja semangatnya Kang Saya mimpi nitrobacter Kang Saya tanya dulu kan Punya kolam berapa Budi dia segmen apa Kan begitu Ini Kang Ini Kang Saya tertarik Lihat Youtube Semangatnya kayak 445 lagi 47 lah Semangatnya Eh giliran habis kasih nitrobacter Kesini sih Ada masalah dikit langsung dia Kalau lelep telan bumi Kemana tuh saya gak tau Jangan gak gitu Oke Sampai waktu semua Jangan mau ya Dicebut petani musiman Tau gak Tukang homebong sektor Senyum tuh Petani musiman tuh Kemarin sempet Ngobrol juga sama Petani musiman Iya musim Musim lele Harganya naik Ikutan Main lele Karena harganya tinggi Lele ngedon lagi Tinggalin Ngedon lagi Bangunan lagi Ya sebenernya Mas silahkan aja Memang mau Tapi kan Yang namanya petani musiman tuh Bahasa sebenernya Mengagokan Ya iyalah Saya mengelola grup Facebook Kemarin-kemarin Waktu harga lele rendah Ada gak yang Dicari lele Butuh sehari Lima kintal Gak ada yang bilang Kayak gitu Yang posting kayak gitu Tapi sekarang Orang saya yang konfirmasi kok Saya baca Dibutuhkan lele Lima kintal per hari Nomor telepon ini Saya bilang Kamu kemarin lagi lele Banyak kemana aja Tolak postingannya Udah sama saya Gak saya publikasikan Ngapain juga Itu lepetan di musiman Kayak gitu Musim rame Ya rame Ngelep Yaudah ngelep Gak ada gitu Duluan saya kan Biasa kan Oh ngasih jatah ke kolam Oke Ada hujan Kebunnya takut kolam jebol Kamu bikin kolam Jangan di pinggir Juga rame Cung Amang atau kan Balong abdi kan Di Sumedang Oh Sumedang Tanjung Sari Perasan Ayah duaan ya Orang Sumedang Yang pake nitro bakter Ya itu kan Semangat di awal doang Kesananya Melempem Saya gak tau Mana itu orang Kalan bumi Di grup whatsapp Saya memang masih ada Cuman Gak pernah kontak Gak pernah ini Gak pernah ini Gak pernah ini Gak pernah ini itu Gitu Deket ya Tanjung Sari Lewat ini Lewat cadas pangeran Berarti Irvan Gak kan karena Prosesnya dihendapin dulu Baru dikasih Probiotik Iya sama Kang kalau mau belajar Mijah Kira-kira ukuran lele Babotan Babonan kali ya Berapa kilogram Minimal Terus 1 gram ke atas Terus gimana Enggak Di bawah 1 kilogram 8 on juga Gak apa-apa Yang dimaksud sama satu Yang jelis Yang jelas ya Kematangan gonatnya Kematangan gonat Kalau dari induk Umur Ngaruh Satu tahun ke atas Masalah bobot tuh Paling kecilnya 8 on lah Ya tapi jangan yang gede-gede amat Mentang-mentang Pengen produksi Banyak nih Belindukan ya 8 kilo Malah Apa ya Suka banyak yang gagal Yang gede-gede kayak gitu Sedeng lah Yang 1 kilo Paling gede 1 kilo setengah Saya sendiri kayak gitu Kalau jantannya Iya Kalau mau gede silahkan Yang 1 kilo setengah 2 kilo Genetika Lele itu 80% dari jantan Walaupun ibunya 8 on Pendek gitu kan Tapi kalau bapaknya panjang Gede Biasanya Anaknya juga bagus Angga aja buat deket jurang ya Takut jebelnya gak kuat Nahan air hujan Kamu Memprediksi lahan sendiri aja Gak bisa Misalnya nih Lahan Turunan begini Turunan begini ya Kamu Siasati dong Air hujan Kalau hujan itu Ngalirnya kemana Bikin lah Kalau bahasa Sunda Kamalir Bikin Selokan-selokan kecil Nanti diarahinnya kemana Jangan tujuannya ke kolam kita dong Diarahin dari atasnya gitu Antisipasi namanya itu Bawa canggul Bawa garpu Bawa apa gitu Bikinin tanggul-tanggul Biar nanti larinya Gak ke kolam kita Beloknya kesana Dia alir-alirin dong Air itu kan Benda mati Mau kemana arah dia ya bebas Mau nubruk rumah Gak ada yang larang Kalau kita yang manusianya gak berpikir kesitu Ya hambruk lagi Hambruk lagi kolam kita Andrea Gani ya Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Kalau larpa umur 2-3 hari Bagusnya ditutup Biar teduh Atau biarnya aja Kena matahari Ya larpa dari umuran segitu Sangat rentan sekali Di samping memang Air kolam butuh suhu Tapi kan kalau trik-trik amat Ya mati dong Mati apalagi Umur-umur 2-3 hari Akhir masih bening Tutup aja silahkan Cuman tutupnya itu Kamu jangan berpikir tutup Waduh Harus beli terpal nih Beli ini Jangan Jangan Bisa pakai Tanaman air Ecing Atau mungkin Mata lele Gitu kan Silahkan Loh gak ada kang Yang kayak gitu Saya Beli terpal juga gak ada Kang gak bisa Gak apa-apa Kamu cari pohon kelapa Tebangin pohon kelapa Minta aja daunnya Atau daun kelapa kering Gak apa-apa Tutupin kolam kamu semua Bukan tutupin semua sih Separuh aja kamu tutup Daun kelapa Kayak daun pisang Kayak apa Kumpul-kumpulin Biar teduh Gimana caranya Ya jangan semuanya lah Separuh aja Nanti juga si larpa Tau kok Tempat yang teduh Pasti dia ngumpulnya disitu Yosia Cerita nama Gek kan Bertahap atuh Ini kan baru 12 hari Nanti Cerita sama Video Sampai panen bibit Ya Yosia Pirdianto Saya sendiri Emang suka lupa ya Kayaknya orang lama Ini Ternyata baru 12 hari ya Dalam masa analisa ini Jujur ya Kang Yosia butuh Masukan Saya sendiri juga Kalau gak ditanya Mah gak tau Gitu Misalnya ada yang ngadu nih Kang Selama saya menggunakan Nitrobacter Sebelum Seperti ini Sesudah menggunakan Nitrobacter Seperti ini Jujur aja Gak apa-apa Mau kurang Mau lebih Gak apa-apa Jujur aja Dan nanti kita bahas Bersama Sambalado Oke Kang Aku lanjut duluan Iya Oke silahkan Irfan maaf Yang Saya sebut merek Saya sebut merek Maaf ya Saya sebut merek Dulu Dua kali Gak saya endapin Pake probiotic E4 Fermentasi Tiga Hari Saya sebar Sebanyak Kematian Gini lah Kang Irfan ya E4 Itu kan Probiotic Legend ya Dari Awal Ada itu Udah booming lah Pokoknya Dan E4 juga Gak satu produk Untuk perikanan Pertaniannya Ada Peternakannya Ada Banyak lah Ya kan Botolnya juga Banyak Yang pink Kuning Coklat Putih juga Ada Beda-beda Nah kalau memang Kenyataan seperti itu Mungkin bisa digeser-geser Ya Takarannya Atau mungkin Yang paling Ngenes ya Kayak gini Jujur ya Bakteri juga Cocok-cocokan Termasuk Nitrobakter saya Tapi rata-rata Kalau nitrobakter Siap sih Siap adaptasi Dimanapun Terkecuali Kalau airnya Anget Mati Mati Kalau airnya Anget Kalau airnya masih stabil Enggak Kalau Bakteri yang lain Itu Ada juga Gagal 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 adaptasi Jangankan Kerja Adaptasi Di tempat Di air kita Aja Gak bisa Karena gak Cocok Mungkin Ada satu Faktor yang Gak Menukung Bisa Jadi Bisa Jadi Kalau Misalnya Bakteri yang kita Temparkan Mati Ya Air juga Asam Atau Basahnya Ngawur Nanti Ya Jangankan Ikan Biotak Kecil Di situ Aja Pada Mati Kan Begitu Biasanya Misalnya Nih Ikan Kecil Ataupun Besar Si Keadaan Air kolam Itu Kalau Dia Gagal Treatment Oksigen Bener Bener Ngedon PH Ngedon Pokoknya Ikan Lele Yang Tadinya Gesit Juga Ditangkep Pakai tangan Juga Bisa Saking Lemesnya Saking Bermasalahnya Air Kang Jong Alhamdulillah Dari jaman Lele 16.000 Sampai sekarang 22.000 Masih Terus Beternak Dari 4 Balong Sampai 70 Balong Masih Ngikutin Konten Si Akang Sekarang Rencana Mau Nambah 15 Balong Lagi Haturnuhun Ilmu Sama Kang Jong Ini Ya Syukur Ya Kalau Sudah Ngikutin Channel Saya Kalau Emang Suka Silahkan Ini Dari Zaman Lele 16.000 Sekarang Sampai 20.000 2015 16 Ya Setelah Segitulah Sekarang Dari 4 Balong Sampai 70 Balong Alhamdulillah Tapi Namanya Jong Saya Gak Tau Juga Nama Aslinya Siapa Dari Sumedang Lanjut Yang Gabung Saya Ada Orang Sumedang Kalau Ngesel Berapa Orang Cuman Saya Juga Gak Tau Lanjut Atau Gak Gak Cuman Gak Ada Kontak Jadi Saya Kang Irfan Kalau Pakai Nitro Air Segala Macem Langsung Di Permentasi Tebar Bibit Aman Gak Di Perbedaan Air 4 Sama Nitro Gimana Jadi Gini Kang Irfan Setau Saya Sekarang Kenapa Saya Dulu Bikin Channel Youtube Saya Mikir Dulu Selama 3 Bulan Mikir Apakah Nitro Bacter Saya Publikasikan Youtube Atau Enggak Gitu Tapi Rasa Tapi Kan Belum Tentu Ya Disebar Kemana Mana Belum Tentu Contoh Dari Sabang Sampai Merauke Ini Kayaknya Udah Nyebar Nitro Bacter Tapi Saya Juga Gak Tau Orang Yang Gak Berkelanjutan Itu Apakah Dia Bangkrut Atau Apa Karena Gak Ada Lanjutan Lagi Kesayanya Cuma Beli Pertama Doang Mungkin Ingin Nimrung Di Grup Whatsapp Saya Gimana Saya Gak Ngerti Gitu Orang Ini Lanjut Apa Enggak Gunain Nitro Bacter Posisinya Di Papua Tapi Kok Dia Sekali Terus Gak Ada Ngilang Ngetelan Bumi Gimana Gak Ada Japeri Saya Gak Apa Gitu Saya Juga Pingin Feedback Dari Itu Sebenarnya Kang Ternyata Di Papua Ini Cuacanya Gini Nitro Bacter Tuh Entah Kam Memang Gak Mempan Atau Kam Memang Mati Setelah Datang Sini Kan Saya Juga Perlu Feedback Ini Tetapi Gak Ada Saya Bilan Tuh Gini Kadang Ada Orang Yang Saya Pengen Tahu Pengen Tahu Setelah Tahu Bodo Amat Kan Begitu Ada 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 Yang Sampai Sekarang Lanjut Kayak Kang Ian Tadi Kang Ian Supriyadi Itu Dari Benggai Sulawesi Kenapa Saya Sudah Dua Tahun Yang Lalu Pesan Nitrobakter Ke saya Disebarin Juga Disana Dimitramitanya Disebarin Dan Dia Juga Suka Ngasih Feedback Istilah Kita Pidi Yoko Jadi Begini Kalau Untuk Masalah Perbedaan Jelas Beda EM4 Itu Kan Boleh Diaplikasikan Kapan Pagi Siang Sore Malam Kalau Nitrobakter Malam Saja Karena Dianti Dengan Cahaya Nih Lihat Makanya Saya Tutup Dengan Plastik Begini Jangankan Sinar Matahari Langsung Ini Cahaya UP Gini Aja Lampu Gak Boleh Kelamaan Kena Ya Takutnya Mati Takutnya Makanya Saya Jaga Jaga Karena Ini Kan Mau Dijual Juga Mau Dilempar Ke Teman Teman Nantinya Kalau Ada Yang Pesan Gitu Itu Yang Kedua Sepengetahuan Saya Aerob Dengan Anaerob Ampuhan Anaerob Harus Malam Malam Gak Boleh Kena Sinu Matahari Tapi Kan Keampuhannya Udah Jelas Nanti Antisipasi Kesananya Ya Gimana Alur Budidaya Kita Masalah Dia Treatment Air Seperti Apa Ngikutin Gimana Karakter Airnya Kang Irpan Karakter Air Tempatnya Misalnya Sulpur Kapur Lain Sebagainya Endapkan Dulu Endapkan Dulu Gak Boleh Langsung Digunakan Di Saat Itu Air Kolam Tandon Masuk Air Dari Sumber Kasih Nitrobacter Yang Lain Mungkin Besok Lain Bisa Digunakan Tapi Kalau Kang Irpan Ini Karakter Airnya Beda Harus Nunggu 3-4 Hari Dulu Ngendap Nanti Airnya Bening Yang Bening Ambil Sama Seperti Itu Sama Kang Irpan Yang Lain Cuma Nanti Perbedaannya Ada Di BB3 Kalau Toh Memang Masih Sama Dengan M4 Pada Mati Dengan Misalnya Masih Mati Juga Kita Evaluasi Bibitnya Cara Panen Bibitnya Sumber Bibit Dari Mana Tanya Tanya Dulu Dia Gaya Gimana Menyetak Bibit Tersebut Apakah Diperhatikan Kualitas Apa Asal Punya Bibit Nah Kesitu Kan Kalau Kita Ngebibit Sendiri Enak Bisa Ketahuan Kan Barometernya Kalau Bibit Dari Orang Bingung Itu Sebenarnya Treatment Airnya Cocok Cuma Bibitnya Jelek Mati Bisa Jadi Angga Jaca Aman Gokang Antisipasi Yang Gak Takutin Pembuangan Air Kolam Terpal Gak Kuat Nah Kalau Dateng Musim Ekstrim Oh Jadi Air Kolam Kamu Gede Mungkin Ya Kolam Terpal Lubang Pembuang Yang Sesuai Dua Kali Tiga Saya Pakai Paralon Dua Setengah In Kalau Tiga Kali Empat Ya Pakainya Tiga In Empat Kali Empat Kesannya Apalagi Pake Empat Yang Empat In Itu Lubang Pembuangan Kolam Terpal Khoidul Khamim Nyimak Pak Deoke Silahkan Dadang Supendi Kolam Ada 18 Kolam Ukuran Kolam 39 Masuk Bibit Kang Dadang Supendi Kolam 18 Mantep Ukuran Kolam Gede 3x9 Masuk Bibit Saya Bingung Nih 1 10 Ribu Maksudnya Gimana sih Kang Ngetiknya Santai Ngetiknya Santai Dikit Tapi Gak Jelas Gini Saya Bingung 1 10 Ribu Gimana Ngitungnya 8 Kolam 18 Kolam Saya Akui Mantep Ikannya Pada Mati Saya Pengen Evaluasi Kalau Jelas Begini Saya Budidaya Di Segmen Pembesaran Kolam Saya 18 Kolam Jenis Kolam Terpah Kolam Darat Bukan Kolam Tanah Ukuran Kolam Kolam 3x9 18 Kolam Ini Saya Masukkan Bibit Sekian Ratus Ribu Juta Ekor Misalnya Contoh Gitu Ini Ngetiknya Bingung 18 Kolam Kolam 3x9 Iya Jenis Kolam Apa Saya Nggak Tahu Nebar Bibitnya Masuk Bibitnya 1,10 Ribu Saya Bingung Jawabnya Gimana Angga Jajanel Kang Betul Juga Katakan Kalau Induk Palangsangkal Tua Ke Bibitnya Sama Hasilnya Lambat Pertumbuhannya Ya Sesuai Dengan Pengalaman Kalau Memang Di Bedah Nanti Ada Telur Tua Juga Lutti Bin Ahmad Jember Hadir Oke Oke Kang Kirain Ada Riset Di Daerah Berbeda Belum Kalau Untuk Masalah Daun Kelor Lanjutin Aja Kang Girpan Mudah Mudah Berhasil Lutti Bin Ahmad Saya Mulai Tadi Komen Ya Kang Mulai Tadi Masuk Ya Saya Scroll Mulai Ke Atas Dada Masuk Nah Itu Juga Makanya Saya Sapa Kang Lutti Bin Ahmad Nitrobacter Udah Masuk Pak Belum Jadi Gini Di Fitur Sekarang Ini Youtube Karena Memang Udah Ada Live Chat Super Chat Ada Super Tank Juga Akan Kalau Ngetik Itu Kan Ada Pilihan Ada Live Chat Teratas Super Chat Jangan Salah Ngetik Jangan Salah Tempat Ya Gini Di chat teratas Disaratnya ya Beberapa pesan Seperti pesan Yang berpotensi Sepah Mungkin Tidak Terlihat Tuh Disini Jelas Live Chat Semua Pesan Terlihat Super Chat Pesan Pelanggan Dan Super Chat Saja Yang Hadir Gitu Ada Juga Super Thanks Jadi Kalian Punya Pertanyaan Dijawab Sama Saya Merasa Puas Kalian Beli Stiker Atau Apa Biayanya Mungkin 10.000 Perak Ditransfer Nah kamu ngirim ke saya Gitu Ada Jadi tolong ya Kang Lupa lagi Oke Kang Lutfi bin Ahmad Dan teman-teman semua Jangan sampai Salah tempat Ngetik Kalau salah tempat Ngetik Bingung Disayanya Gak tampil Disininya Disangkanya Gak kebaca Padahal dibaca Semua sama saya Kang Lutfi bin Ahmad Dari tadi kan Udah saya Ini ya Udah saya Sapa juga Kang Lutfi bin Ahmad Ini Nitro Bakter Udah hadir Udah nyampe Atau belum Apa Udah pesen Atau belum Saya lupa lagi Gitu kan Ada lagi Wow Dua jam nih Ada lagi Ada lagi gak Coba Saya ke Chat teratas Gak ada Oke Kang Lutfi bin Ahmad Ngetiknya Jangan sampai Salah kamar ya Karena kan Channel saya ini Diatur sama Youtube juga kan Oh ini kelas ini Ini kelas ini Gitu loh Oh iya Sahabatku semua Jadi begini Ini maaf ya Karena kan Bukan saya Kalau misalnya Udah banyak Yang berlangganan Di channel saya Kalau saat ini Baru lima orang ya Kalau misalnya Banyak yang berlangganan Mungkin saya live streaming Kayak gini Yang nonton Yang berlangganan doang Yang gak berlangganan Gak bisa nonton Kayanya gitu Kayanya Saya juga gak tau Mudah-mudahan Kedepan Enggak gitu Ya itu kan Ini bukan saya Sebenernya Itu kan dari Sananya Oke Ada yang nanya lagi 26 orang Bertahan Sampai saat ini Nah ini sekarang Dicat teratas Enggak ketahuan Ya mudah-mudahan Nanti ke depan Ada rejeki Ya Saya juga Pingin lah Live streaming Kayak gini Layarnya Agak lebar Dikit Nanti pakai Pernak Pernik Apa gitu Biar enak Ditonton Kalau sekarang ini Ya udah Gini aja dulu Insya Allah Kedepan Kalau ada rejeki Dari Youtube Bukan Hasil ikan Beli komputer Enak aja Hasil ikan Ya hasil ikan Beda lagi Misalnya nih Ngejual bibit Ya 100 ribu ekor Beli laptop Beli aja Kalau mau Tapi kan Manajemen keuangannya Nanti Kacau Gitu Randy Assalamualaikum Mang Jajang Oh ini Kang Randy Nah ini Kang Randy Kang Randy Tadi udah Saya kirim 2 liter Ke Bogor Ke Ciseeng Sana Assalamualaikum Mang Jajang Ngomong Terus Saya Kayak Tukang Baso Atau Kayak Tukang Bubur Gitu Mang Yanya Mang Terus Oke Memang Orang Sunda Tapi Panggil Akang Aja Ya Ijin Nanya Untuk Lama Nitrobacter Untuk Lama Hidup Nitrobacter Jika Hanya Berada Di Tandon Air Itu Berapa Lama Ya Saya Bilang Gak Ada Batas Kalau Dia Terjun Ke Situ Gak Ada Batas Tuh Kan Gini Nanti Ini Air Tandon Nah Ini 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 Kolam Tandon Kang Luas Kalau Kolam Kang Randy Tadi Udah Video Call Dengan Kita Ya Kalau Kolam Kang Randy Itu Luas Ya Nah Si Pompa Air Itu Kan Yang Ini Nanti Kita Sedot Ya Pompa Air Itu Diculupin Kebawah Otomatis Doang Air Bawah Air Bawah Yang Kebawah Nitrobaternya Kebawah Nanti Nah Ininya Nanti Kita Tambah Di Tempat Itunya Kita Tambah Kan Begitu Gak Ada Batasannya Wah Sebulan Kayaknya Hilang Sebulan Habis Sebulan Mati Enggak Kang Ludfi bin Ahmad Belum Sampai Belum Sampai Kemana Gimanapun Bentuknya Yang penting Ilmunya Bentuknya Gimana Lupa Lagi Gimanapun Bentuknya Yang penting Ilmunya Mungkin Seperti Itu Lupa Lagi Bisa Kalau Keatas Yang Kasian Kang Ludfi bin Ahmad Banyak Sekali Pertanyaan Tapi Gak Nyampe Ke Saya Nih Gak Nyampe Kang Ludfi Awas Jangan Salah Kamer Ngetik 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 Disini Ada Chat Teratas Ada Live Chat Ada Super Chat Awas Jangan Sampai Salah Klik Teman Teman Semua Salah Kamer Gak Bakalan Kebaca Saya Kang Ludfi Bin Ahmad Belum Sampai Gak Tau Irvan Gimanapun Bentuknya Yang penting Ilmunya Kang Bentuknya Ilmunya Bentuk Saya Mungkin Ya Udah Udah Tadi Saya Bahas Kang Randy Kolam Tandon Itu Dikasih Nitro Bakter Dia Mau Tiga Bulan Gak Dipakai Pakai Juga Ya Tetap Aja Segitu Ya Terkecuali Kalau Misalnya Nitro Bakter Tiba Tiba Atap Atap Kolam Tandon Kang Randy Ketip Angin Misalnya Terus Kena Sinar Matahari Langsung Sampai Tembus Kedasar Kolam Lamanya Satu Jam Ya Gak Tahu Kalau Gitu Ya Kan Nitro Bakter Nano Sel Gak Bisa Dilihat Gitu Cuman Ciri Cirinya Aja Air Ijo Air Kolam Gak Bau Lelenya Sehat Kolam Kalau Dibersihin Sekali Usap Aja Udah Bersih Itu Nitro Bakter Berarti Hidup Kalau Gak Ada Itu Ya Gak Tahu Nitro Bakter Kemana Kita Salah Gulir Aja Misalnya Kena Lain Lain Bisa Jadi Mati Kan Begitu Live Streaming Nya Kang Oh Ya Kang Irvan Ya Jadi Begini Bentuk Live Streaming Itu Ini Kan Bukan Program Saya Tapi Dari Sananya Nanti Orang Yang Berlangganan Saja Yang Bisa Live Streaming Yang Bisa Nonton Tapi Kalau Yang Langganan Kayaknya Nggak Tahu Ya Harapan Saya Mudah Mudah Nggak Seperti Itu Saya In Bebas Siapapun Boleh Mampir Nggak Ada Keterbatasan Saya Pengen Nya Gitu Tapi Kan Kita Ini Ada Di Rumah Orang Saya Sendiri Juga Sama Ada Di Youtube Youtube Itu Kan Punya Orang Prenita Tapis Lampung Maaf Nih Namanya Prenita Cewek Pocowo Nih Mudah 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 Tapi Namanya Kayak Cewek Mas Saya Melihara Lele Sudah Seminggu Lebih Ini Mati Terus Kadang 20 Kadang 21 Kadang 15 Setiap Hari Solusinya Gimana Kan Harus Panen 20 Harian Lagi Tapi Sudah Cukup Panen Kan Oh Cewek Oke Mbak Ya Berarti Saya Sebutnya Jadi Saya Tanya Dulu Cowok Apa Cewek Takutnya Gini Suaminya Pakai Akun Istrinya Nah Kalau Ini Kalau Cewek Kayak Ini Saya Panggil Mbak Mbak Frenita Ayo Kita Mulai Dari Awal Mbak Frenita Tolong Sebutin Ukuran Kolam Berapa Isi Ikan Berapa Mudah Mudah Budennya Di kolam Bukan Di ember Kolam Ukuran Berapa Isi Ikan Berapa Sangat Disayangkan 20 Harian Lagi Mau Panen Tapi Sudah Cukup Panen Apa Harus Dipanen Jadi Ukuran Ikannya Berapa Satu Kilogram Untuk Panen Satu Kilogram Isi 6 7 8 Paling Kecil 9 Ya Itu Kalau Umumnya Begitu Ya Umumnya Begitu Ukuran Ikan Lelek Sayang Loh Mati 20 21 15 Ini Kayaknya Dari Manajemen Mbak Kayaknya Manajemen Mbak Prenita Ada Kesalahan Teknis Kayaknya Saya Juga Gak Tau Mbak Prenita Itu Pakai Kolam Apa Bulet Atau Kakotak Ukurannya Berapa Itu Kan Nebar Per kolam Berapa Oh Ini Kelihatan Oke Mbak Prenita Kolam 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 Terpal Tembok Kolam 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 Dulu Karena Begini Dulu Isinya Gelasan Kan Bibit Gelasan Itu Bibit Kecil Lagi 65 Gelas Ukuran Kurang Lebih 72 Meter Per Kolam Tanah Pantesan Kolam Tanah Ya Bener Jadi Mbak Prenita Ini Nebar Bibit Kecil Ya Kenyata Kenyataannya Sekarang Udah Seminggu Ikan Pada Mati Matinya Lumayan Lagi 20 Kadang 15 Ekor Perharinya Kejadiannya Kolam Tanah Tapi Awalnya Ini Saya sayangkan Mbak Prenita Nebar Gelasan Biasanya Kalau Bibit Gelasan Itu Kecil Bahkan Bisa Lebih Kecil Lagi Bisa Jadi Gebruk Misalnya Gini Dari Teman Saya Ikan Mijahin Telurnya Menetes Dari Menetes Umur 15 20 20 hari 20 hari 20 hari Atau 25 Sampai Satu Bulan Itu Digebruk Gak Disortir Lagi Petannya Malas Silahkan Beli Aja Semuanya Digelas Gak Gak Disortir Digelaskan Semuanya Dari Mulai Ukuran 0,8 Ukuran 1 2 3 4 Centi Semuanya Digelas Biasanya Gitu Biasanya Kurang-kurang Kecil Tapi Mbak Prenita Disini Maaf nih ya Dihapus lagi nih Dihapus lagi Tadi saya lihat Ukuran 35 cm 35 cm Digelas Kegedean Mbak Mending Diekor aja Cuman Gak tau juga Harga per gelasnya Berapa Oke Mudah-mudahan Mbak Prenita Di Ada disini Terus ya Stay terus ya Jadi gini Penjelasan Saya Kalau Waktu Budidaya Mbak Lama Wajar Karena Mbak Beli bibit Gelasan Ukuran Kecil Itu Buktinya Ngetik 35 cm Cuman Dihapus Lagi Ya kan Kalau Misalnya Waktu Budidaya Mbak Lama Wajar Nebarnya Juga Kecil Jadi Mbak Budidaya Itu Dua Segment Ngededer Dulu Baru Kepembesaran Gitu Nah Sekarang Masalah Ikan Mati Apalagi Di kolam Tanah Ini kan Kolamnya 72 Meter Persegi Nebarnya 65 Gelas Tadi sih Ada ketikan Ukurannya Eh 35 Ya kan Udah Pelihara Tiga petukan 35 cm Maaf 35 cm Ini paling gede Mungkin ya Yang paling kecil Juga ada Gitu Ukuran itu Oke 35 cm Per kilogram Itu Di antara 800 900 Sampai 950 Ekor Per kilogram Nah Sekarang Satu gelas Satu kilo Itu Satu liter Lebih Dikit Kalau Satu liter Itu 800 Gram 8 On Gelas Agar Inci Dukang Hitungnya Kurang Lebih 900 Dibagi 4 Ya kurang Lebih Tapi kan Ini kolam Tanah Kolam Tanah Saya pikir Kurang Inilah Gak Apapun Udah Pelihara Tiga bulan Tuhan Lama Tiga bulan Ukuran Yang kecil Banget Kayaknya 35 cm Ya 35 cm Itu Gede Ini 35 cm Itu Ini Jangan Lebih Kecil Lagi Soalnya Gelasan Kalau Gelasan Itu Gebruk Ukuran 23 34 45 Masuk Di Gelas Itu Biasanya Tapi Bagus Juga Tiga Bulan Di kolam Tanah Cuman Sayang Sekarang Mau Pada Mati Jangan Jangan Kepadetan Lagi Itu Jadi Jangan Jangan Kepadetan Atau Mungkin Mbak Gak Ganti Air Kolam Tanah Juga Perlu Pergantian Air Kalau Melulu Itu Amat Apalagi Pakai Pakan Emon Pakan Alternatif Minimal Seminggu Sekali Di Pelotro Sekarang Sudah Ukuran Berapa Silahkan Dipanen Aja Kasian Dipanen Aja Kalau Sudah Gede Ikannya Mudah Sudah Sudah Masuk Konsum Lutfi Bin Ahmad Baru Hadir Kolam D2 Buat Pembibitan Bagus Apa Tidak Menurut Sampean Dan Kalau Semisal Bagus Untuk Ukuran D2 Kalau Ditebarin Bibit Dari Ukuran 3 Sampai 56 Untuk Ukuran Tebar Padat Sampai Berapa Ribu Ini Pembibitan Ya Maaf Pembibitan Arahnya Kemana Pembibitan Pembibitan Yang Sampai Kan Maksud Pendederan Karena Ukuran Nebarnya Itu 3 cm Sampai Ukuran 56 Kan Begitu Jadi gini Kang Lutfi Bin Ahmad Ini Setelah Saya Cerita-cerita Kemarin Terus Di Whatsapp Juga Sama Ternyata Ternyata Memang Teknik Kang Lutfi Ahmad Ini Tebarnya Padat Satu Kolam Isinya Bisa Ratusan Ribu Ekor Bukan Ratusan Ekor Ratus Ribu Kan Begitu Nah Sekarang Kalau Untuk Pendederan Kolam D2 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 Diameter 2 Kecil Banget Ya Jujur Kang Kolam Kolam Saya Kurang Seneng Dengan Kolam Bulat Karena Makan Tempat Cuman Kolam Saya Kotak D2 Saya Beratkan Dengan Kolam 2x2 Meter Gitu Ukuran 3 Sampai 56 Masalah Kok Jadi Nanyanya Berapa Ribu Kan Kang Ahmad Ini Tukang Tebar Padat Ya Munggu Silahkan Kalau Saya Batasi Nantinya Kang Lutfi Ahmad Itu Keluar Dari Kebiasaan Akang Saya Enggak Menyuruh Akang Keluar Dari Kebiasaan Enggak Mau Seneng Tebar Padat Silahkan Cuman Tebar Padat Yang Sekarang Itu Menggunakan Hidrobakter Kan Begitu Nah Nanti Sudah Menggunakan Hidrobakter Kelebihan Kekurangannya Apa Ngobrol Dengan Saya Syukur Syukur Cocok Dengan Tebar Padat Malah Bisa Lebih Padat Gak Apa Lebih Bagus Nanti Kalau Ada Ketidak Cocokan Baru Jangan Minta Saran Kalau Enggak Salah Kemarin Maaf Saya Lupa Lagi Mudah Mudah Nanti Dicoba Saja Dulu Kepadatan Tebar Seperti Biasa Nanti Kekurangan Kelebihannya Apa D2 3 Sentimeter Ke 56 Isi Seperti Biasa Juga Gak Ratusan Ribu Sekali Tambah Air Cuma Air Tambahannya Langsung Dari Sungai Gak Apa Kalau Dari Kolam Tanah Saya Sendiri Juga Sama Ini Kolam Tanah Ini Selokan Kecil Tapi Itu Ngalir Kalau Saya Butuh Pergantian Air Di Plotro Aja Oke Mbak Frenita Tapis Lampung Di Plotro Coba Takutnya Kekurangan Oksigen Lain Sebagainya Karena Semakin Tumbuh Ikan Membutuhkan Ruang Ruang Gerak Yang Cukup Kalau Terlalu Padat Padat Amat Ya Begini Resikonya Kematian Ikan Yang Bener Bener Banyak Dan Seperti Itu Ya Banyak Bakteri Banyak Gangguan Banyak Kekurangan Oksigen Karena Mungkin Banyak Dalam Satu Golam Yang 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 Menghisap Oksigen Itu Makanya Nah Makanya Diseimbangkan Oh Debit air Segini Itu Ya Kadar Oksigen Itu Berapa Kan Sekarang Direbutin Oleh Ribuan Lele Ratusan Ribu Lele Kan Begini Nah Silahkan Di Plotro Aja Air Baru Masuk Air Lamanya Kebuang Ke lubang Pebuangan Mau Dua Hari Mau Tiga Hari Silahkan Jangan Berhenti Mudah Mudah Nanti Ada Perubahan Ya Siap Baru Ini Dua Jam 19 Menit Gak Tau Saya Ntar Lagi Kang Tanya Kalau Bibit Sortiran Pertama Cepat Gede Ya Biasanya Seperti Itu Roy Kosipa Kang Aku Mau Coba Ternak Lele Mohon Diajari Tonton Tonton Aja Channel Saya Semua Kamu Mau Dari Mana Segmen Apa Pembenihan Yang Saya Bahas Saat Ini Di Channel Pembenihan Pendederan Pembesaran Juga Sebagian Saya Kasih Kalau Kehilangan Bau Bekas Telur Bonur Tapi Disitu Adalah Caranya Gimana Kang Caranya Di Awal Caranya Di Awal Kamu Pakai Kakaban Yang Banyak Jadi Telur Bonur Pun Gampang Diangkat Itu Jadi Jangan Sampai Begini Ada Banget Caranya Misalnya Telur Bonur Banyak Di Dasar Kolam Tapi Ada Larpanya Dimana Itu Antara Dua Pilihan Mau Ditarik Larpanya Disarokin Atau Bagaimana Namanya Larpa Apalagi Larpa Baru Segede Lidi Makanya Jangan Sepelein Kakak Bantu Terlu Saya Mijahin Makanya Mijahin Itu Jangan Di Kolam Kolam Yang Gede Biar Telurnya Nggak Nyebar Kemana Mana Kolam Kecil Aja Saya Sendiri Kolam Pemijahan Paling Gede Dua Kali Tiga Rata Rata Yang Saya Gunakan Dua Kali Dua Meter Biar Apa Biar Semua Kakaban Menutupi Dasar Kolam Untuk Apa Itu Biar Telur Banyak Yang Jatuh Kedasar Kolam Kalau Netes Semua Alhamdulillah Lainnya Kalau Netes 50 Yang Netes 50 Adanya Di Dasar Kolam Mau Dipungutin Satu Satu Enggak Kan Gak Bisa Coba Kalau Ada Di Kakaban Enak Yang Netes Sudah Turun Yang Bonor Yang Angkat Aja Saya Sendiri Kalau Telur Bonor Kasih Aja Ke Bibit Ukuran 46 57 Dimakanin Diangkat Kakabannya Udah Bersih Enak Oke Anggak Cena Kalau Sekarang Kamu Nanya Nih Larpakan Saya Tahu Kamu Kemarin Mijain Lima Pasang Itu Ada Yang 50% Ayo Bingungnya Sekarang Kan Makanya Saya Bilan Jangan Banyak Mijain Kalaupun Kamu Mau Mijain Banyak Banyak Tanya Diri Kamu Kakaban Saya Cukup Gak Kolam Saya Cukup Gak Air Kolam Cukup Gak Untuk Mindahin Ini Segala Macem Itu Fungsinya Kalau Udah Terjadi Seperti Ini Sekreatif Kamu Ganti air Maksimal Berapa Berapa Hari Mungkin Gak Pakai Hari Kasep Saya Sendiri Tiap Hari Tiap Hari Cuman Dikit 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 Udah Tiga Hari Baru Tambah Lagi Air Kolam Ditinggikan Frenita Tapis Lampungkang Bulan Lalu Panen Ikannya Sehat Sebelum Dipanen Tapi Pas Hari Ini Hari H Panen Ikannya Banyak Yang Mati Lebih Dari Satu Kuintal Solusinya Apakah Yang Panen Selanjutnya Kejadian Sama Apa Harus Dipuasakan Oh Iya Ini Mungkin Gak Dipuasakan Dulu Mbak Udah Nonton Video Saya Belum Tentang Puasa Ikan Kalau Ikan Di Kolam Tanah Itu Biasanya Puasanya Dua Hari Apalagi Dikasih Makan Emun Usus Kayak Gitu Puasanya Dua Hari Kalau Enggak Lagi Sekarang Ya Makin Banyak Yang Mati Kan Udah Lemah Udah Goyah Dari Awalnya Tambah Lagi Nggak Dipuasain Bisa Jadi Dadang Supendi Oh Maafkan Satu Satu Kolam Satu Isi 10.000 Kang Dadang Ini Kemana Aja Dari Tadi Di Atas Gitu Baru Dateng Lagi Sekarang Jauh Banget Nah Ini Pertanyaannya Kolam 18 Kolam Ukuran 3x9 Menang Kolam Kolam Cuman Isi Kolam Satu Kolam 10.000 10.000 Bibit Ya Pantes Banyak Mati Yaudah Sekalian Aja Saya Bahas Mudah Mudah Nyambung Dengan Mbak Prenita Juga Kalau Masalah Hitung Hitungan Dadang Supendi Itu Kan Saya Bilang Kenapa Kematian Ikan Itu Faktornya Banyak Dari Kepadatan Pun Bisa Jadi Kenapa Debit Air Sekian Kandungan Oksigen Berlarutnya Berapa Sementara Air Sekian Kandungan Oksigen Itu Banyak Yang Konsum Si Yang Dari Satu Kolam 10.000 Nah Sekarang Kandungan Supendi Saya Hitung Dulu Kolam Menang 3x9 Cuman Saya Tahu Kolam Jenis Apa Apakah Kolam Masih Mending Kolam Tanah Ini Kolam Kolam Darat Repot Satu Kolam Isi 10.000 Ekor Oke 10.000 Saya Ketik Saya Ketik Ketik Kalkulator Maaf Gak Kelihatan Nah Gini Ada Lighting Soalnya 10.000 Ekor Dalam Satu Kolam Ukurannya 9x3 Kolam Dulu 9x3 27 Meter Persegi Tapi Kalau 27 Meter Persegi Gini Kayaknya Kolam Tanah Sekarang Bibit Isi 10.000 Oke Kang Dadang Supendi Sorry 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 Ada Gangguan Teknis Oke Maaf Ada Gangguan Teknis Tadi Sorry Ada Gangguan Teknis Tadi Oke Kang Dadang Supendi Ataupun Mbak Frenita Tapis Ini saya Udah ketik 10.000 Ekor Di Kalkulator Saya Mbak Frenita Ataupun Kang Dadang Ini niat Budidayanya Di segmen Pembesaran Berarti kan Nyetak Ikan Konsumsi 1 kg Isi 6 7 8 Paling Kecil 9 Gampang Gampang kok Cara ngitung Ikan padat Atau gak Di kolam Kita Kita Niatnya Budidaya Pembesaran 10.000 Aja Dibagi Ikan Konsumsi Berapa Ikan Konsumsi 1 kg Isi 6 7 8 Ya udah deh 10.000 Dibagi 8 10.000 Dibagi 8 Nah Estimasi Panenya Itu 1 ton 2 pintar 50 kg 1 ton Lebih Lah kalau Sejelek Jelek Panenya 8 Kita Tinggal Bandingin Aja Apakah Kolam Kita Yang Segede Gini Muat Dengan Ikan Segitu Banyaknya Itu Aja Logisnya Nah Sekarang Disambungin Lagi Kebanyaknya Kematian Ya Kalau gak Kepadatan Habis Oksigen Lain Sebagainya Keracunan Air Makanan Ya Bisa Karena Kepadatannya Melebihi Gitu Kan Terkadang Orang Itu Mikirnya Ah Yang Bending Lele Masuk Kolam Aja Ya Hidup Oh Buktinya Hidup Kok Oh Buktinya Kasih Makan Makan Tumbuh Kok Panen Kok Iya Giliran Mau Panen Pada Mati Bahkan Sebelum Panen Kayak Kanda Dan Supendi Pada Mati Nanyanya Kematian Ikan Ya Faktornya Banyak Ya Buktinya Setelah Saya Hitung 10.000 Dalam Satu Kolam Nah 10.000 Itu Apa Ikan Kan Kalau Masih Kecil Boleh Tapi Kalau Sudah Gede Kayak Mbak Branita Ikan Kepadatan Tentang Disadari Ikan Pada Mati Baru Nyadar Kenapa Ikan Mati Kan Begitu Rata Rata Makanya Saya Ajak Sahabat Semua Dengan Spekulasinya Seperti Apa Roy Kosi Pak Mau Beli Bibit Di Akang Bisa Nggak Roy Kosi Pak Orang Mana Kalau Untuk Keluar Negeri Nggak Bisa Ya Disini Aja Bibit Selalu Habis Jangankan Sampai 57 Sekarang 35 Aja Udah Disikat Kolam 2,5 Meter Kali 6 Kira Kira Berapa Ribu Bibit Kan Ditebar Saya Punya Kolam 3 Kolam Dengan Ukuran Yang Sama Kan Oke Ini Kenapa Bikin Kolam Pake Koma Kenapa 2 Meter Aja Atau 3 Meter Langsung 3 Kolam Oh Mungkin Udah Diukur Lebarnya Hanya Segini Jadi 3 Oke Dilanjutkan Per Meter Persegi Tanya Diri Kang Roy Kosipan Apakah Saya Ini Pemula Atau Pemain Kalau Dirasa Diri Pemula Jangan Tebar Banyak Banyak Saran Saya Ya Jangan Tebar Banyak Banyak Per Meter Persegi 100 Atau Paling Banyak 150 Nanti Kalau Sudah Mahir Bisa Paham Budidaya Mau Tebar Kayak Kang Lutfi Bin Ahmad Juga Silahkan Dalam Satu Kolam Ratusan Ribu Ekor Mau Silahkan Tapi Kalau Dia Masih Pemula Tebar Carang Aja Alurnya Jangan Lupa Akang Punya Kolam Tiga Saran Saya Ini Ukurnya Gede Gede Lagi Saran Saya Bikin Lagi Kolam Kecil Ya Itu Untuk Tandon Air Sejatinnya Ikan Itu Nggak Mau Dan Nggak Suka Air Langsung Dari Sumur Nggak Fungsi Dari Kolam Tandon Sendiri Untuk Mengganti Air Untuk Pemanenan Penyortiran Gitu Isi Kolam Air Yang Baru Dari Tandon Biasanya Kalau Pemula Kan Mentang Mentang Air Dari Sumur Dari Sungai Masukin Aja Tau Banyak Ini Itu Gilar Nebar Pada Mati Ya Nggak Ditandon Dulu Nggak Ditreatment Nggak Dipupuk Ya Mati Masih Mending Kalau air Sumpurnya Stabil Kalau Nggak Kalau Kolam Pemijahan Kecil 2x1 Aja Kakaban Alhamdulillah Aman 5 Pasang Indukan Jadi 10% Saja Kang Telurnya Yaitu Kalau Ada Di Kakaban Enak Laminainya Yaitu Mbak Prenita Posisinya Habis Hujan Semalam Baru Besok Paginya Dipanen Kalau Menurut Saya Nggak Masalah Saya Panen Sambil Hujan Hujanan Yang Jadi Masalah Itu Teknis Kepadatan Mbak Dalam Satu Kolam Teknis Manajemen Air Mbak Di Kolam Seperti Apa Mentang Kolam Tanah Mungkin Yang Tadinya Sehat Dipanen Juga Sudah Sekarang Ini Pengalaman Buat Mbak Bawasanya Main Dikan Seperti Ini Antisipasinya 7 hari Kalau Terjadi Seperti Ini Agak Bingung Juga Sementara Lele Yang Hidup Itu Mahal Harganya Lumayan Harganya Lele Mati Mungkin Gak Tau Ya Dikasih Makan Apa Lele Lagi Mungkin Enggak Mbak Kalau Air Hujan Enggak Ngaruh Menurut Saya Itu Masalah Puasanya Puasanya Itu Dipuasakan Tungga Jangan Dikasih Makan Besoknya Dipanen Kalau Kolam Tanah Itu Kan Lele Itu Perlu Puasa Kalau Kalau Nggak Dipuasain Ya Oleng M Barkah Serang Hadir Maaf Baru Pulang Pengawasan Alhamdulillah Mantapun Garut Kang Jawa Barat Roy Kosipa Garut Di Garut Garut Di Garut Juga Banyak Pembud Pembud Dekan Lele Saya Pun Banyak Yang Kenal Di Sana Contoh Begini Roy Kosipa Ingin Beli Ukuran 57 cm Di Saya Purwakarta Maaf Purwakarta Garut Membutuhkan Jarak Jarak Waktu Berapa Butuhkan Waktu Berapa Mobil Kesana Dengan Bensin Ukuran Berapa Supir Siapa Tolnya Berapa 57 Yang Harusnya 100 Perak Jadi 250 Di Garut Aja 100 Gitu Gambarannya Masalah Kualitas Kan Maaf Yang Namanya Ikan Di Sana Pindah Paling Jam-jaman Ke Kolam Akan Lah Di Saya Belum Dipanen Disorte Disini Diayak Segala Macem Butuh Sehari Loh Baru Nyampe Itu Gambaran Sebagai Tukang Jual Ikan Saya Ngasih Pemahaman Membeli Ikan Itu Lebih Baik Di Daerah Kita Sendiri Yang Jangkauannya Deket Ikan Makin Lama Di Jalan Makin Stress Ya Masih Mending Kalau Turun Ke Kolam Akang Mantep Adaptasinya Kalau Gagal Adaptasi Yang Jelek Nama Saya Jangan Beli Bibit Tikang Jajang Baru Masuk Mati Padahal Beda Treatment Itu Loh Oke Mudah Mudah Paham Nih Angga Sama Mbak Pernita Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Orang Yang Antisipasi Apa Yang Sudah Terjadi Sama Mbak Pernita Dan Teman Teman Jadikan Pelajaran Jangan Sampai Di Masa Yang Datang Tidak Terulang Lagi Itu Kalau Sahabat Masih Lanjut Mudidaya Kalau Enggak Kapok Kapok Yang Kemarin Giliran Panen Pada Mati Terkecuali Kalau Kayak Gitu Ya Mudah Mudahan Terasa Kapok Itu Hilang Itu Kan Roy Kosipa Disini Ukuran 57 300 Saya Beli 300 Bisa Nyampe Ke Tempat Akang 450 Sampai 500 Kan Ada Ongkir Ada Toll Bensin Hitungan Lain Sebagainya Itu loh Kang Sama Masalah Harga Masalah Ini Itu Yang Yang Begini Kang Roy Kosipa 6000 Ekor Katanya Entah Saya Gak Tahu Pengen Beli Bibit Disi Atau Bagaimana Hitungannya Kang Roy Kosipa Ini Gini Kang Roy Kosipa Orang Garut Inilah Garut Beginilah Cuaca Di Garut Beginilah Karakteristik Air Di Garut Petaninya Juga Masih Orang Garut Tanya Ke Petaninya Kang Akang Punya Bibit Seperti Ini Awalnya Gimana Oh Mejahin Sendiri Oh Mejahin Di Air Ya Air Seperti Apa Oh Dipupuk Ini Caranya Ikuti Ikuti Sama Akang Biar Apa Biar Ikan Gagal Adapta Mentang Mentang Nemu Saya Oh Pake Empat Pake Ini Itu Ternyata Di Petani Itunya Gak Pake Apa Apa Bisa Jadi Ikan Pindah Oleng Tempat Akan Karena Apa Gagal Adaptasi Wong Disananya Juga Gak Di Apapain Ini Yang Paling Utama Saran Saya Saran Saya Begitu Ini Mudah Paham Nih Namanya Pemula Harus Jelas Segala Sesuat Ya Takutnya Situ Oleng Ikannya Apa Segala Macem Nah Garut Ini Kan Terkenal Dengan Darah Dingin Maaf Ya Dingin Kalau Menurut Saya Orang Purwakarta Di Purwakarta Panas Lagi Bibit Saya Terbiasa Dengan Cuaca Purwakarta Larilah Ke Garut Yang Dengan Cuaca Dingin Segala Macem Sampai Sana Enggak Kuat Misalnya Adaptasi Mau Apa Masalah Harga Jujur Relatif Kenyataan Di Garut 57 100 Eh 300 Jujur Di Hampir Sama Cuman Beda Dikit Agak Murah Di Saya Tapi Kan Bibit Saya Kesana Itu Enggak Jalan Kaki Sendiri Dipanenin Disortir Di Packing Naik Ke Mobil Mobilnya Isi Bensin Ketol Juga Bayar Kena Tol Bukan Enek Moyang Saya Yang Bawa Mobilnya Dikasih Dikasih Harus Suai Perhitungannya Kan Ngambil Jadi Keuntungan Ikan Lebih Baik 300 Disana Daripada 200 Perak Disini Benar Bisa Dipahami Ini Saya Kalau Mau Wajib Mumpung Gampang Live Streaming Kayak Gini Yang Melibit Sikat Transfer Uangnya Bibitnya Kapan 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 Aja Bisa Kalau Mau Wajib Mumpung Tapi Justru Saya Saya Ngasih Pengertian Dulu Yang Sesuai Dengan Pengalaman Kenapa Saya Nggak Mau Nyebrang Sana Sini Ini Di Sekeliling Saya Ini Mitra Saya Yang Mejahin Ada Yang Pembesaran Ada Kurang Konsumsi Gampang Ke Orang Lain Mitra Saya Dulu Ketok Ada Konsumsi Ada Juga Lima Kintar Panen Daripada Saya Ngambil Ke Orang Tiba Tiba Ada Orang Datang Ke Kolam Yes Kang Saya Butuh Ukuran Lima Tujuh Oke Saya Cek Kolam Ternyata Di Saya Hanya Ada Lima Puluh Ribu Dia Butuh Satus Ribu Contek Mitra Ketok Desk Ada Campurin Jadi Duit Udah Ngapain Saya Udah Jadi Pengalaman Saya Juga Sama Pernah Saya Nyari Bibit Nyari Ikan Bibit Konsumsi Lale Ya Sampai Kepang Daran Dapet Si Dapet Jujur Aja Menyampai Sini Kan Gak Tau Hidup Gak Tau Enggak Perjalanannya Itu Jujur Kang Saya Di Leleni Masih Pemula Ya Saya Tau Saya Punya Usaha Pemotongan Ayam Bebek Entok Saya Terpikir Mau Bisnis Leleni Itu Karena Saya Suka Banyak Khusus Dar Kang Rony Kosi Pak Sekalian Ya Kalau Memang Saya Punya Terobosan Nitrobacter Ya Silahkan Kang Roy Nih Nitrobacter Banyak Nasihatnya Kalau Mutrit Menair Pake Ya Bibis Pakan Lelek Pake Walaupun Memang Pake Usus Apa Segala Macem Aduk 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 Nitrobacter Kalau Mau Nanti Masuk Grup Whatsapp Saya Dampingi Budidayanya Ini Peluangnya Sangat Mantap Sekali Kang Roy Kosipa Ini Punya Pemotongan Ayam Bebek Entok Kambing Sapi Mungkin Seperti Itu Banyak Khusus Marus Darah Ayam Bebek Itu Marus Namanya Yang Udah Kering Membuat Ikan Lele Menjadi Montok Ini Kayaknya Kayaknya Kang Roy Kosipa Ini Nanam Lele Gak Bakalan Beli Pakan Ini Asa Maaf Nih Maaf Kata Ya 6000 Ekor Lele Yang Penting Ukurannya 57 Ke Atas Kalau Bisa Kang Roy Kosipa Ini Yang Segede Gini Ini Yang Aman Untuk Makan Makan Alternatif Kayak Gitu Cuman Saya Harap Nanti Si Usus Apa Limbah Limbah Ayam Itu Digodok Dulu Kan Ayam Suka Dicelupin Dulu Cabutin Bulunya Itu Kan Akhirnya Anget Ya Saya Juga Sama Kok Join Dengan Temen Saya Yang Punya Pemotongan Ayam Setelah Selesai Ya Motong Ayam Usus Ambil Godok Semua Jadi Kita Sudah Mateng Kalau Di bawah Kolam Kita Sudah Ceburin Langsung Jangan Nanya Kan 6000 Ekor Berapa Kilogram Usus Jangan Masukin Aja Apain Taker Taker Ngasukin Aja Nanti Juga Habis Sama Lele Kalau Dirasa Kurang Aduh Banyak Khusus Yang Gak Kemakan Tambah Kurang Banyak Gak Usah Pusing Udah Ya Kalau Mau Pakai Nitrobacter Dari Saya Saya Dampingi Budidayanya Kalau Mau Kalau Engga Juga Engga Jajah Channel Engga Bakalan Kapok Baru Dapet 200 Ribu Yang Tanya Benih Udah Empat Satu Orang Yang Beli Benih Lama Lama Sekarang Gimana Caranya Cetak Benih Lagi Ya Dan Yang Saya Harapkan Kapan Kamu Gabung Dengan Engga Bercanda Kok Embarkah Zatiri Kalau Ikan Ukuran 345 Berapa Ekor Kolam Saya 35 3 x 5 Meter Ya Jangan Padat Padat Kang Barkah Jatiri Saya Bilang Jangan Padat Padat Ah Temen Saya Juga Masuk Kok Puluhan Ribu 10 Ribu Dimasukin Iya Kalau Lagi Kecil Mah Bisa Pertanyaannya Nanti Kalau Udah Gede Mas Saya Kan Mau Disitu Terus Terkecual Kalau Akang 3 x 5 Meter Isi 10 Ribu Nah 10 Ribu Itu Hitungannya Itu Nanti Kepanennya Kurang Lebih Estimasinya Satu ton Sejelek Jelek Nyalapan Kintal Panen Berarti Kita Harus Membutuhkan Kolam Lagi Berapa Ikan Masa Ikan Satu ton Mau Dikolam 3 x 5 Doang Gak Mungkin Kan Harus Dibedakan Begitu Kalau Masalah Tebar 100 150 Ekar Per meter Sekarang Kolam 3 x 5 Tinggal Ngitung Aja 3 x 5 Berapa Si Kan Ya Mau Ke Amerika Argentina Juga 5 x 3 15 15 meter Persegi Tinggal Hitung Jumlah Bibiknya Paham Gak Rumusnya Sudah Setiap Kali Ketemu Sudah Saya Bahas Air Di Tempat Saya Juga Gampang Airnya Karena Air Di Tempat Saya Gunung Ngalir Terus Gimana Caranya Boleh Boleh Kang Roy Kosipa Handphone Saya Mana Lagi Yang Oh Ini Ajarin Dulu Biar Abdul Saya Buka Dulu Handphone Ini Saya Buka Youtube Nanti Ikutin Kang Roy Kosipa Nah Ini Saya Lagi Live Jangan Diklik Repot Urusan Nah Ini Channel Contoh Maaf Ya Saya Skip Dulu Nah Ini Channel Saya Anggap Ini Channel Saya Nah Klik Channel Saya Kalau Sudah Kebuka Gini Lihat Di Atas Ini Ada Beranda Ada Video Ada Playlist Nah Ini Ada Komunitas Di Channel Saya Ini Klik Komunitas Di Disitu Ada Postingan Saya Semua Tentang Nitrobacter Dan Ada Nomor Handphone Saya Nomor Whatsapp Silahkan Ambil Whatsapp Saya Gula Monat Ngkang Mau Tanya Kalau Kolam Lele Pakai Airator Sama Filter Itu Harus Dibikin Kocoran Air Terus Menerus Bagus Gak Masalah Bagus Enggak Lanjutin Silahkan Masalah Pakai Airator Kepilter Saya Emang Gak Gunain Itu Ya Enggak Makanya Saya Gak Bisa Menyebutkan Bagus Atau Enggak Lanjutin Mudah Mudahan Bagus Tapi Kalau Memang Itu Jelek Buat Ikan Cabut Segera Air Aator Dan Filter Lain Sebagainya Itu Berfungsi Untuk Tebar Padat Tebar Padat Biar Ikan Itu Ngerasa Nyaman Disitu Air Selalu Bersih Kotor Hanya Kepilter Segala Macem Ya Kolam Saya Emang Gak Ada Gak Pakai Air Atur Gak Pakai Filter Gak Kayak Orang Dikocor Air Kalau Memang Mau Nyo Silahkan Aja Mudah Mudah Bagus Saya Gak Bisa Nyebutin Bagus Atau Enggak Prenita Tapis Kang Ukuran Kolam Kurang Lebih 72 Meter Persegi Kira Kira Berapa Isinya Kang Maaf 72 Meter Persegi 72 Meter Persegi Kalau Diisi 100 72 Ribu Maaf 72 Ribu Ukuran Ikan 35 Senti Bikin Gelasan Kang Kira Kira Bagusnya Berapa Gelas Isinya Itu Ngetungnya Juga Gelas Samplingnya Gini Loh Mbak Prenita Harusnya Mbak Prenita Ini Beli Satu Gelas Harga Berapa Nah Si Tukang Ikan Yang Nge Gelas Itu Silahkan Gelas Masukin Langsung Ke Kolam Gak Apa Cuman Saya Tolong Minta Satu Gelas Masukin Ke Bascom Kecil Mbak Hitung Jadi Mbak Punya Estimasi Kalau Mbak Asal Beli Bibit Digelasin Dilemparin Ke Kolam Ya Untungnya Beli Mbak Punya Estimasinya Itu Karena Ikan Lele Itu Maaf Ya Beda Sekarang Sortiran Beda Beda Macemnya Gelas Juga Beda Ada Gelas Ini Gelas Kecil Ada Gelas Beli Macem Macem Gelas Gelas Apa Maaf Gelas Yang Suka Pake Gelas 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 Balimbing Namanya Blimbing Itu Di bawah Itu Ada Kayak Bintang 5 6 Kayak Gitu Nah Mbak Harusnya Waktu Nyempling Satu Gelas Ambil Sampling Satu Gelas Itu Nanti Ketahuan Satu Gelas Rata Ratanya Berapa Saya Aja Tadi Yang Hitung Pusing Karena Yang Saya Tahu Per Kilogram 35 Itu Sekitar 800 Sampai 900 Saya Kalau Puterin Lagi Kegelas Ngitung Ngitungnya Gimana Mbak Kalau Dikasih Wang Rok Kayaknya Saya Hitung Gak Mbak Bercanda Ya Masalah Per meter Perseginya Berapa Mohon Maaf Ya Karena Mbak Ini Memang Kolam Tanah Kolam Tanah Itu Bisa Padat Tapi Ingat Mbak Kalau Yang Mbak Lakukan Saat Ini Terlalu Padat Kasian Tahu Buktinya Pada Mati Kan Itu Kasian Lah Ya Sekarang Gini Aja 35 cm Kalau Estimasi Dari 900 Dibagi 4 Berapa 900 Dibagi 4 Ntar Saya Ngitung Dulu 200 Dibagi 4 200 220 Ekor Pergelas 220 Dikali 60 60 Gelas Mungkin Gitu Kali Ya Atau 300 Bingung Sih Ngitungnya Antara Kilo Dengan Dilariin Ke Gelas Kan Begitu Coba Kalau Mbak Pergelasnya Ngitung Pergelasnya Itu Isi Berapa Gitu Mungkin Ketawa Astag Vilullah Ladim Tuh Si Mbak Baru Ngikut Mbak Prenita Ini Tuh Sudah Nggak Ini Pokoknya Ya Mohon Maaf Kalau Nggak Beli Satu Gelasnya Murah Mungkin Ruginya Gede Nih Mbak Prenita Maaf Mbak Tadi Nyebutin Ukuran 35 Sentimeter Satu Gelas Isi 18 Ribu Bukan 35 Yang Mbak Beli Itu Ikan Bener Bener Segede Ini Kabel Casan Satu Gelas Isi 18 Ribu Gimana Saya Pernah Loh Nyempling Ukuran 12 Centi Ukuran 12 Centi Itu Kan Ukuran Paling Kecil Di Larpa Lele Ukuran 12 Centi Dalam Satu Kilogram 12 Ribu Wajar Ukuran 12 Sekarang Mbak Segelas Segelas Isi 18 Ribu Waduh Kayaknya Larpa Banget Gitu Ikannya Kecil Satu Gelas 18 Ribu Ya Kecil Isinya Kalau Isi 35 Centimeter Itu Segede Gini Itu Satu Kilogram Cuma Sekitar 800 900 Paling Banyak 950 Ekor Aduh Agak Nanti Bahas Yang Lain Dulu Anggaja Channel Tenang Nanti Kalau Usaha Enggak Maju Nunggu Maju Dulu Kalau Tengkur Enggak Gitu Dodi Rokosifah Siap Kang Masih Sama Gulamu Iya Kebetulan Saya Tebar Padat Kang Makanya Mau Coba Pakai Itu Lanjut Kang Gulamu Nanti Nutung Ya Saya Tebar Padat Kang Gimana Gimana Karena Memang Saya Gak Pakai Itu Saya Cukup Pakai Nitro Bacter Aja Tebar Padat Pun Lancar Karena Ngedukung Airnya Alhamdulillah Oke Mbak Prenita Mohon maaf Ya Saya Salah Tebakan Tadi Satu Gelas Isi 18 Ribu Sudah Kecil Ini Bener Nggak Sih Ini Satu Gelas Isi 18 Ribu Bayangin Ikannya Sekecil Apa Gitu Hitung Maaf Kang Saya Di Pembenihan Ikan Ukuran 34 Per Kolam Berapa Ukuran Udah Tadi Saya Jawab Harganya Mbak Prenita Bukan 35 cm Tapi 3 3 Setengah Astag Berulah Waduh Mbak Ikan Udah Habis Banyak Mbak Ikan Ukuran Segede Gitu Jangan Langsung Terjun Ke Kolam Tanah Mbak Kasian Banyak Yang Ilang Nantinya Ngapain Tebar Banyak Banyak Juga Bukan Panen Banyak Panen Ilang Nanti Hitungannya Ruginya Dipakan Pakannya Habis Banyak Kena Ikannya Banyak Waktu Kecil Menjelang Besar Saling Makan Dimakan Ular Codot Segala Macem Burung Burung Kelelawar Gitu Emang Gak Suka Coba Lihat Kelelawar Burung Nyurikan Yang Kecil Kecil Paling Seneng Kalau Udah Gede Jusu Burung Yang Terjun Ke Kolam Dimakan Malele Kasihan Tolong Di Apal Kembali Ya Ray Situm Orang Sampur Asun Kemana Bang Ray Cimahi Ngopi Ngopi Saya sarankan Buat pemula Tebar Ukuran 78 Ya Tuh Bang Ray Situm Orang Dia Itu Situm Orang Orang Medan Tapi Lahir Dan Gedenya Di Bandung Jadi Bisa Sunda Nyaran 78 8 cm Baru Ya 78 cm Silahkan Budi Daeran Di Kolam Tanah Ini Kang Resitum Orang Ini ada Kang Dodi Irawan Kopi Susu Satu Gelas 18 Di Kapal Mungkin Masih Tengkur Nah Ini Kang Dodi Irawan Dan Kang Resitum Orang Ini Mungkin Saya Anggep Sebagai Pakar Di Pembesaran Lucu Ketika Dengar Ikan Satu Gelas Isi 18 Ribu Langsung Ditebarin Ke kolam Ingat Sekecil Apa Sih Saya Kira 35 Sentimeter Itu Ya Kan Segede Gini Satu Kilogram Itu Antara 800 900 35 Itu Lah Kalau Ukuran Satu Gelas Isi 18 Ribu Kebayang Itu Larpak Yang dimasukin Ya Gini Satu Gelas 18 Ribu Ekor Dikali 60 Gelas Saya Pengen Tahu Jumlah Ikan Mbak Mbak Siapa Nih Frenita Ini Dikaren Tadi Udah Ngitung Mungkin Penasaran Saya Isi 18 Ribu Ekor Per Gelas 18 Ribu Ya Per Gelas Dikali 60 Ostob Loh Radim Ini Mbak Prenita Ini Ini Gimana Ini Cewek Bingung Saya Tadi Bilang Per Gelas Itu 18 Ribu Sekarang Diralat Lagi Satu Gelas Kurang Lebih 300 Biji Mbak Yang Ngetiknya Bener Dong Gimana Nih Saya Ngelir Nih Oh 18 Ribu Harganya Apa Saya Yang Udah Ngantuk Ngetiknya Dipisah Pisah Kayak Gini Si Simba Coba Jadi Satu Gitu Mana Harganya Ini Kan Satu Gelas 18 Ribu Kang Padang Cermin Juga Ikutan 18 Ribu Harganya Iya Iya Nah Itu Ada Kan Kan Reisitomorang Tuh Kan Gulamo Natinutung Tuh Ada yang Satu Marga Kayaknya Roy Kosipah Horas Lai Reisitomorang Marga Simatupang Lai Ku Mantap Basah Mana Aduh Saya Orang Sunda Aduh Mbak Prenita Bikin Saya Pusing Ngetiknya Jangan Dipisah Disatuin Langsung Nanti Biar Bacanya Saya Langsung Gitu Orang Gya Mojang Bandung Tapi Bermarga Batak Oh Gulamo Natinutung Orang Bandung Juga Duh Lain Ngomong Tadi Ternyata Kang Reisitomorang Banyak Bandung Mojang Bandung Gula Monatinutung Mojang Perempuan Kalau mojang Perempuan Jajaka Kalau lelaki Satu Gelas 300 Horas Saya Jadi Kacau Banyak Horas 18 Ribu Pergelas So Partah Dulu Kalau Untuk Treatment Air Di Kolam Tanah Pakai Empat Ukurannya Saya Sarankan Gini Kalau Untuk Kolam Tanah Gak Usah Di Treatment Tanah Itu Punya Rasapan Punya Alami Sebagainya M4 Pake Bibis Pakan Aja Kalau Memang Mau Disengaja Silahkan Silahkan Aja Per meter Persegi Satu Tutup Paling Boros M4 Kamu Oh Kolam Tanah Itu Kan Gede Gede Oh Kecil Kan Silahkan Mbak Frenita Lain Kalian Bikin Pusing Saya Ya Ya Kang Maaf Ngetik Dipisah Pisah Kira Kira Bagus Isi Berapa Gelas Kalau Gelas Ini Saya Iya Iya Tau Ini Udah Eh Salah Jajaka Parahiyangan Jajaka Oke Ini Banyak Bercandanya Malam Ini Pokoknya Malam Ini Saya Dibikin Pusing Sama Mbak Frenita Udah Kaget Tapi Tenang Mbak Frenita Jadi Salah Paham Bentar Seruput Kopi Dulu Tidak Panas Tadinya Saya Udah Nggolak Astag Perugian Berapa Kasian Pas Saya Hitung Satu Kolam Satu Juta Delapan Puh Ekor Astag Perugian Panenya Berapa Puluh Ton Nggak Bidang Ntar Saya Spekulasi Lagi Ngerokok Dulu Astag Perugian Mudah Mau Tiga Jam Ini Biar Penasaran Nanti Aja Dia Udah Saya Ngantuk Dibikin Pusing Lagi Ini Eh Salah Jatah Siap Mengerikas Dadang Supendi Kolamnya Jenis Terpal Ini Lagi Sama Nekang Dadang Supendi Ngetiknya Dipisah Kayaknya Sinyalanya Telat Telatan Gitu Nggak Nggak Bener Mohon Maaf Maaf Renita Lain Kali Kita Sambung Lagi Karena Memang Saya Udah Ini Udah Tiga Jam Yang Nyawer Nggak Ada Yang Ngasih Stiker Dikit Saya Sudahi Dulu Untuk Live Streaming Malam Ini Terima Kasih Yang udah Bergabung Mohon Maaf Yang Belum Terjawab Insya Allah Nanti Kedepan Terjawab Saya Juga Belum Punya Jadwal Untuk Live Streaming Disini Dan Masih Belum Tentu Jadwal Itu Masih Semerawat Dengan Sibukan Oke Selama Ngoceh Disini Mudah Mudahan Percakapan Kita Ada yang Bermanfaat Yang Positifnya Silahkan Ambil Trapan Di Lapangan Yang Negatifnya Dibuang Oke Saya Tutup Live Streaming Malam Ini Terima Terima Sampai Jumpa Kembali Di Live Streaming Selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Patilir Seluruh Nusantara Dan Tetap Semangat